Jakarta gimana kok? Masih ada asainment juga sekarang kok? Sekarangnya sih, dikirim ke rumah ya. Jadi beberapa produk kirim ke rumah. Terus kalau produk sampai rumah juga sama kita di steril dulu kan, di dia minggu depan. Tapi tetapnya repot ya. Iya sih, tetap. Saya kadang melihat teman-teman yang masih ada on assignment, kadang nyiri juga sih. Wah keren ya, kliennya masih bisa nge-hire gitu. Sementara di sini juga banyak, kayak klien aku sendiri juga terpaksa cancel kan. Karena gini, ya orang klien mau bayar pakai apa juga. Kalau mereka untuk operasional juga udah ngos-ngosan gitu kok. Iya sih, iya bener kan. Bener. Kalau terima assignment juga takut malah jadi enak sama tetangga ya. Kita pergi tetangganya. Tapi Jakarta bener-bener udah ketal ya PSBB sekarang ya? Masih berlangsung ya? Masih sih itu super panjang ya, sampai Mei. Sampai Mei 31 ya. Jadi, ah lama banget. Saya mungkin menjegah supaya warga mudik ya. Supaya nyebar lagi kemana-mana. Sorry, sorry. Itu ada suara lagu-lagu dari mana itu ya? Bukan aku kok, bukan aku. Ya kan, bentar-bentar, bentar-bentar. Sudah ada PSBB sekarang, masih berlangsung ya. Oh, oke-oke, sebentar-bentar. Perpanjangnya sampai Mei. Oke, oke, sebentar-bentar. Oh, mantul. Suaranya mantul kok. Bukan, bukan. Saya punya ini, saya punya Facebook Live. Oh, iya-iya. Entah-entah. Oke, oke. Jadi, ada dua suara di sini. Aku matiin dulu yang ini. Aku matiin dulu yang Facebook sekarang live streaming udah bisa. Jadi, suaranya Facebook saya matiin dulu gitu. Supaya bisa ini. Oh, ini tuh bisa langsung ya? Oh, iya. Live on YouTube. Udah bisa. Udah. Udah. Tapi, udah acara gini ya. Jadi seru ya. Di rumahnya tuh jadi... bisa tetap belajar. Iya, bener. Ya, ini memaksa kita belajar juga, Pak. Iya, iya. Memaksa lebih terbiasa sama workflow yang remote ya, kok. Karena kayak di Medan tuh sering kok. Kalau Jakarta mungkin udah lebih advance ya. Misalnya kita kalau mau meeting sama klien itu nggak harus ketemu. Misalnya, kok kok di Jakarta, klien itu di Kalimantan. Nggak mungkin dong langsung ke sana cuma untuk meeting aja. Nah, kalau kayak aku sih ngalamin di Medan tuh masih tuh klien itu ya. Bahkan cuma untuk minta revisi file aja. Eh, lu tolong datang ke hotel dong. Datang ke kantor dong, gitu. Padahal kan bisa aja, gitu. Tinggal ada foto, lu tinggal lingkar-lingkarin. Apa yang mau direvisi, lampu mau dihilangin, ini mau dirapiin, gitu bisa ya, kok ya. Nah, kalau di Medan itu, kalau yang pengalaman aku setahun terakhir sebelumnya itu ya masih, kita bilang primitif ya. Dia bilang dengan ibu kota, gitu. Nah, itu sih mungkin berkat kondisi seperti ini nanti naiknya orang bakal akan lebih terbiasa sama situasi kerja yang nggak harus tata muka. Karena kan bayangin aja kok dalam sehari kita mau jumpa berapa klien, gitu ya. Medan juga macet, kan. Medan udah hampir sama, macetnya kayak Jakarta kalau bisa dibilang sih ya. Nah, tiga klien aja kita di jalan kan udah bisa satu jam, gitu. Tiga jam cuma untuk habis di perjalanan, gitu. Kan nggak worth it banget, gitu. Ada bagusnya sih ini membudayakan meeting online seperti ini, sih. Iya, iya. Katanya tren ke depannya juga, mungkin kerjaannya remote juga ya, katanya. Fotografernya di studio, orang klien bisa lihat. Prosesnya, iya. Bener. Iya, sih. Karena kadang gini sih, misalnya kita lagi on assignment di lokasi, gitu. Nah, yang incas, ownernya lagi nggak di lokasi. Eh, yang markomnya ya iya-iya aja, gitu kan. Nanti pas selesai udah versi, eh, revisi ini, itu. Minta, waduh kan gawat, tuh. Di sini masih suing sih, kok aku alaminin kayak gitu. Oke, kok di Jakarta masih udah lebih advance lah, ya. Karena saya juga ada ke tahun-tahun lalu assignment. Gimana kok? Mirip-mirip juga kayaknya sih, ya. Seperti ini, ya. Makanya kayak, ya itulah, kalau saya bandingkan sama Jakarta, kemarin tahun lalu ada klien-klien di Jakarta juga, kita ya semua on by chat, by phone, gitu. Udah udah bisa kita briefing. Tinggal tentuin tanggal on location, gitu. Kalau di Medan, kemarin-kemarin tuh belum bisa, sih. Kadang, ya kita harus edukasi klien dulu. Nggak mungkin dong sehari kita cuma untuk ngebahas soal ya hal-hal yang receh, kita bilang, kayak revisi, gitu. Yang sebenarnya bisa tinggal by email, lu harus datang, gitu. Gimana kalau yang luar kota, gitu, kok. Iya, ya. Iya, Pak. Sumpah kalau bisa itu. Lebih efisien, ya. Kemarin ikut yang ada apa ya? Pameran, ya. Pameran Fotografer Arsitektur, gitu. Oh, iya, iya. Sama orang Mario. Kebetulan aku nggak ikut, kok. Kebetulan aku nggak ikut. Ada halangan kemarin. Karena masalah di itu, ya. Bahan, sih. Karena kan mereka tuh lebih ke, apa ya, materinya tuh lebih ke residensial, gitu. Sementara kalau dari aku, sama beberapa teman lain, terus di sana juga nggak ikut, gitu. Karena kita, terakhir, kita, aduh, kayaknya kita belum cocok deh ikut yang ini. Next time mungkin bisa. Karena kita mungkin lebih banyak, ya. Komorsial place sama hotel, gitu. Sementara mereka tuh lah. Ya, karena kan yang ikut itu, kebanyakan kayak Mario Wibowo, ya. Mereka juga handle arsitek lainnya. Jadi cocok, gitu. Kalau kita mungkin kurang cocok aja kliennya, gitu, Siko. Oh, iya, iya. Iya. Beda segmen aja. Teman-teman, sambil ini, ya. Ini memang belum waktunya. Ini selamat datang dulu untuk beberapa teman ini. Yang ada Bang Kadir yang belum buka-buka videonya. Ada videonya. Ada Bang Arya Marta, Stephen Stephanus, Bang Paruh Raji dari Aceh, Sony Created. Ini namanya siapa, ya? Teman-teman sebenarnya di YouTube, eh, sorry, di Zoom, itu ada fasilitas bisa rename nama kita. Ya, jadi di, apa, di kotak itu, nanti di sebelah kanan atas ada tiga titik, itu silahkan di klik di situ, nah, nanti dia ada fasilitas di situ rename. Kita boleh rename nama kita. Jadi nanti yang tampil nama kita itu apa, gitu, ya. Jadi, memang beberapa Zoom memang mensarankan ketika namanya nanti keluar, misalnya, kadang ada keluar namanya Vivo lah, entah OPPO lah, itu diganti ke namanya. Jadi, supaya kita bisa saling mengenal siapa saja yang lagi masuk di sini. Ya, kira-kira itu yang bisa kita ini, kan? Dan yang kedua, live streaming udah bisa, ya. Jadi, live streaming YouTube sudah bisa sekarang. Tangan dulu, mau kita mulai, nih? Kalau mau kita mulai, biar saya ini, ya. Jadi, langsung aja ya, Bang, apa ya? Sudah cukup? Atau mau tunggu bentar dulu, Bang? Karena masih biasa kan kita tunggu-tunggu. Belum start, ya? Kalau belum start, silahkan, Pak Andrew, cakap-cakap dulu sama Pak Erick. Saya sambil bros kelayapan.com dulu. Atau sambil jalan juga, apa namanya, Bang Erick, mau tes ini, mau tes sharing, coba tes. Share screen, lancar nggak? Share screen. Kadang-kadang bisa ini, bisa bermasalah. Oke, coba ya. Oke, seperti ini ya? Ya, benar. Benar. Benar, ya? Gak ada problem ya, kok. Kayaknya oke, ya? Ya. Kalau yang share computer sound itu mungkin nggak perlu ya? Atau perlu ya? Gimana? Kan kalau pas lagi share-nya, ada share computer sound, itu perlu di checklist nggak ya? Iya, jadi supaya nanti kalau misalnya ada suara musik atau apa, bisa terdengar. Presentasi. Oh, oke. Misalnya kan orang presentasi, dia pakai musik gitu. Jadi kan ada soundnya gitu. Oh, oke. Kalau dipilih tidak ada sound, berarti dia nggak ada suara sama sekali gitu. Oh, oke. Sehari-harinya biasanya motret apa, Bang Eri? Kayaknya itu ada food, ada apa gitu ya? Ada phase one. Kemarin saya lihat pre-my imaging, ada ngomong soal food ya? Iya, hari minggu ini sih, hari minggu sore ini ada webinar tentang food photography. Minggu yang lalu? Minggu ini, nanti, minggu depan ini, tanggal 3 Mei, ya. Coba, kalau ini ada, saya lihat. Selamat datang, Bang Hadi Sunardi. Sama Bang Ervin juga. Bang Ervin, ada Bang Taufi Aspal. Aspalnya apa ini ya? Bang Daniel Lee, Bang Denny Sugandi sudah masuk. Adil, secara lagi. Bang Denny Sugandi sama Dudi Sugandi beda ya? Beda, beda. Yang itu, yang tadi kamu sebut itu, yang kemarin datang ke Medan itu, yang ke Inalum itu kan? Oh, Dudi ya, Bang Dudi Sugandi. Ini beda. Ini sudah pernah tampil di zooming kita, di, kalau nggak salah, hari kedua ya. Yang bentang alam ya? Bang Denny yang kalau nggak salah, wakili bentang alam. Bentang alam. Ini, banyak nulis buku dia. Iya. Oh, Bang Denny Sugandi sih. Itu ya, legendaris dari Bandung. Iya. Acara ya. Di awal-awal saya belajar foto juga, kayaknya saya banyak ikut acara dari Bang Denny Sugandi sih, kayak sepertinya. Oh, gitu. Kayaknya iya. Dia bisa lihat aku nggak sih ini? Siapa? Bentar. Biar siapa? Biar siapa? Biar siapa? Udah, udah. Ada Mbak yang masuk tadi ya. Mbak bisa kelihatan, Mbak tadi. Yang mana sih? Yang TJ. Oh, TJ. Oh, Mbak. Teman-teman, kalau mau ganti nama, ada fasilitas ya. Di profilnya kita, di bagian kanan ada tiga titik. Itu bisa dikwik, bisa ganti nama. Kayaknya, Andrew, kita mulai aja. Sudah cukup ya. Oke, oke. Oke, selamat. Sore, rekan-rekan semua. Selamat sore. Bang Erik, Erik Dinati, Bang Andrew Kosti yang sudah hadir di sini. Hari ini, Bang Erik akan ditemani oleh Bang Andrew untuk bincang-bincang kita pada sore hari ini. teman-teman selamat datang dari Sabang sampai Merauke. Ini Bang Irfak sudah masuk dari Papua. Bang Fahru Razi itu dari Aceh. Jadi, kita sudah genap nih, dapat dari Sabang sampai Merauke. terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Memang ini kita sudah masuk sesi ke... Sudah berapa dulu hari ini? Tidak hitung lagi, sudah banyak banget. Tidak, 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 tidak. Kok jadi lupa ya? Kayaknya ada di flyernya. Tidak, tidak, tidak. Hari ini masuk sesi ke-17. Jadi, kita sudah 17 kali live di sini. Jadi, terima kasih semua atas dukungan teman-teman dan semoga ini bermanfaat. Salah satu tujuan kita hanyalah untuk berbagi di sini. Kita cari teman-teman yang ingin berbagi dan kita ketemukan di sini. Jadi, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi rebahan di rumah. Semoga bisa dapat inspirasi. Semoga ini selagi kita tidak berbuat sesuatu, kita mendapatkan sesuatu yang nantinya akan dapat merubah masa depan dan hidup kita di kedepannya nanti. Ini khususnya untuk industri kreatif. Jadi, banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan di sini nanti. Dan mulai hari ini, besok sampai Jumat, kita terus ada sesi nantinya. Jadi, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan dulu ke Andrew Kosti untuk melanjutinya. Silahkan dulu. Oke, selamat sore. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung. Sore ini kita kedatangan teman dari Jakarta, Koerik Dinardi. Koerik ini, kalau nggak salah, komersial fotografer, fokus di arsitektur, food, dan bidang lain juga, Koerik. Foto macam-macam sih, kecuali wedding. Ya, kecuali. Kecuali wedding. Biasanya kalau sudah handle komersial, biasanya agak males handle wedding, Koerik. Entah apa, karena udah nggak ada waktu, atau kurang cocok passionnya, Koerik. Awalnya sih, dulu saya sempat foto wedding sih. Sekitar untuk 6-7 tahun awal, saya motret tuh, motret wedding. Terus, pas punya anak pertama, saya pikir kan wedding itu kebanyakan satu minggu dia, satu harian penuh ya. Jadi, kalau komersial kan mungkin Senin sampai Jumat. Satu minggu mungkin bisa libur gitu. Ya, benar. Sama, berarti aku juga dulu sempat handle wedding sih, cuma sesudah nggak fokus ke arsitektur sama food, ya itu tadi, wedding ditinggalin juga jadinya. Iya, tapi itu ya, industri-nya kan selalu ada ya, nggak pernah mati itu wedding. Benar. Oke, boleh langsung aja, Koerik. Aku sarang sama Koerik, lanjut. Oke. Ya, jadi, salam kenal semuanya. Terima kasih udah ngasih kesempatan mengundang ke sesinya APFI Medan. Sebetulnya sih, saya kalau diundang APFI, dengar APFI itu agak takut. Soalnya, sampai sekarang, mau ikut sertifikasi juga, saya takut nggak lulus sih. Jadi, kalau APFI ini kontak nih, saya jadi takut. kan di sini nggak ada ujiannya, Mas. Oh, ini nggak ada ujiannya. Ini sering doang, Ko. Kalau itu nyambung sama sertifikasi. Oh, ini presentasinya jelek, udah, ini pasti gagal nih, kalau ikut sertifikasi. Jadi, saya mulai, saya kenal fotografi itu dulu di Bandung. Dulu tuh ada Jonas Foto. Dulu tuh ada, apa ya, PPFJ. Nah, salah satu gurunya itu, Pak Ariyadi, yang beberapa minggu yang lalu sempat jadi pembicara tuh. Jadi, saya pikir beliau salah satu yang berjasa banget memperkenalkan fotografi ke saya. Lalu, minggu-minggu sebelumnya juga PPFJ sempat dengan Pak Ariyangin. Itu juga salah satu, saya pikir orang-orang yang berjasa juga. Itu dulu, apa ya, yang memperkenalkan saya tentang foto pakai lampu studio gitu. Itu Pak Ariyangin juga. Jadi, maksud saya senang sekali sih kali ini bisa ketemu lagi gitu. Terus mungkin share. Ya, mudah-mudahan di presentasi saya cukup, cukup, apa ya, cukup tidak mengecewakan orang yang memperkenalkan saya dengan fotografi gitu. Oke, jadi, oke, presentasi kali ini itu. Oke, jadi ceritanya, nggak kerasa, tiba-tiba saya ngerasa, oh, kalau mikir-mikir, oh, saya udah 15 tahun, ternyata jadi fotografer itu, walaupun saya sempat di tahun ke-7 atau ke-8, pas pindah dari Bandung ke Jakarta itu, kayak saya sempat terpaksa harus seperti merestart dari nol lagi gitu. Jadi, kira-kira, mungkin presentasi kali ini saya akan share tentang pengalaman selama 15 tahun ini gitu. Oke, jadi, saya Erie, saya, apa ya, fotografer aja gitu, jadi saya belum, belum bisa, oh, saya spesialisasi apa ya, saya belum bisa menentukan juga, karena saya pikir, saya senang semuanya gitu. Terus, jadi fotografer juga, saya pikir, kayak proses yang selalu berlanjut gitu, kita harus selalu belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, saya pikir, kalau belajar satu persatu, sampai akhirnya saya tahu, oh, oke nih, fotografi itu seperti ini gitu, tapi, ternyata sampai sekarang itu saya belum nemu, jadi, sepertinya, semuanya itu, prosesnya itu harus selalu berputar gitu, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Terus, saya pikir, dengan mengambil macam-macam pekerjaan juga, saya pikir, saya sudah mengambil sisi baik dari setiap jenisnya, nanti saya bisa gabungkan jadi ilmu yang oke gitu, sepertinya gitu. Oke, jadi, pada awal mulanya itu, saya banyak foto food, banyak foto makanan, jadi, dulu itu saya kuliah teknik elektro, pas sebelum saya wisuda elektro itu, ternyata saya berencana pengen, pengen kerja di pabrik mobil sih, saya berambisi pengen, membuat mobil gitu ceritanya, tapi, tapi, persis sebelum saya lulus itu, saya dapat order dari Toko Kue, yang cukup melegenda di Bandung, mengenai foto, buat, menekan foto. Toko Kue itu bisa, satu hari itu bisa foto, full produk, 15 produk gitu, akhirnya, semua waktunya saya itu, saat itu tuh, full untuk foto, makanan di tempatnya dia gitu, foto-fotonya dia, ini portfolio-portfolio, portfolio saya, jadi, sebelum foto food ini juga, saya, montretnya tuh, hanya kue pengantinnya saja gitu, jadi, belum dipercaya untuk foto foodnya, ini foto-fotalnya, dan, terus pada awalnya juga, saya agak takut pakai lampu studio, dulu tuh, karena, entah kenapa, kalau pakai lampu studio itu, selalu jelek, terus, dulu teknik yang saya pakai itu, hanya satu, pakai softbox di samping, sama pakai satu flash di belakang, untuk bikin, highlight, dan saya pikir, yang penting, apa ya, yang penting, fotonya saya senang lihatnya, tekniknya seperti apa, saya abaikan gitu ceritanya, oke, jadi, ini, foto-foto makanan yang saya, lakukan selama ini, ada beberapa kesempatan juga, yang menarik itu, ada satu restoran di Jakarta, yang ternyata brandnya itu, dipegang oleh, dia tuh jadi kayak apa ya, restoran, restoran yang pusatnya itu, ada di Las Vegas, dan ada di London gitu, nah terus, si perusahaan itu tuh, ada satu fotografer yang, megang gitu, jadi dia ngasih guideline, kalau foto itu harus, anglenya dari mana, lightingnya seperti apa, fotonya harus seperti apa gitu, dan ternyata, si fotografer itu tuh, ini, namanya tuh, Michael Freeman, yang banyak di, buku-buku import gitu, untungnya dari foto-foto ini tuh, saya sempat ketemu dia gitu, sempat dapet brief dari, lewat zoom, dengan beliau gitu, oke, ini untuk, ya, jadi ceritanya, dari food photography ini, selama ini tuh, saya belajar kalau, jadi profesional fotografer, moderate product, ternyata tuh, banyak sekali, objek-objek, atau warna-warna yang sulit gitu, kita butuh, butuh, effort khusus, untuk, memunculkan warna tersebut gitu, terus, sama juga kayak, tekstur, teksturnya, tekstur dari benda itu, kayak apa sih gitu, jadi, ini ceritanya, masalah-masalah yang, pas lagi foto saya hadapi gitu, ini, kok warnanya jadi jelek ya, atau, kenapa teksturnya jadi, jadi jelek juga gitu, misalnya, atau, kenapa teksturnya gak muncul, atau kadang-kadang, kenapa teksturnya malah jadi terlalu kasar gitu, jadi, teknik ini tuh, saya temuin di food photography, nah terus, ini, portfolio foto-foto produk raya, nah beberapa, dari produk juga, ada banyak pembelajaran yang saya dapetin gitu, jadi kayak, apa ya, yang pertama itu, yang paling signifikan, terasa itu, jarang ada klien yang ngasih produk dalam kondisi bagus, tapi fotonya harus bagus gitu, jadi, waduh gitu, untuk foto produk itu, banyak, suka dukanya gitu, jadi kadang-kadang, setelah foto itu, banyak sekali yang kita harus, adjust, secara fotografi, supaya produk itu tampil bagus gitu, ini sempat dapet klien beberapa juga dari luar negeri, dari Dubai, dari Iraq, dari Korea gitu, sempat dapet juga, nah, jadi dari produk fotografi ini, kira-kira, saya mempelajari kalau, tantangan motret, itu kadang-kadang gak cuman tampilan luarnya gitu, kadang-kadang ada fitur-fitur terbatu dari produknya, yang harus bisa, bisa seorang fotografer itu keluarkan, misalnya kayak, sebuah perhiasan gitu, dia, kapan dia harus kelihatan mengkilap, atau kapan dia harus terlihat, terlihat warnanya lebih keluar, atau misalnya teksturnya kelihatan halus, atau kelihatan kasar gitu, mirip sama kalau kita foto-pasfoto ya, misalnya, kalau kita salah treatment, mungkin orangnya jadi terlihat sangat berjerawat gitu, misalnya mungkin kan kliennya gak ada yang suka juga, terus, ini tentukan, ada apa ya, tantangan supaya kita bisa mengkomunikasikan produknya dengan baik gitu, terus, ada juga kadang-kadang kita foto produk tuh, produknya jadi gak seindah yang kita lihat gitu, saya sering nemuin kayak gitu, misalnya kayak kita foto, foto kaleng, atau foto benda-benda tertentu itu ada yang, kok di kamera dia kelihatan lebih kecil, atau kelihatan lebih besar, atau misalnya bentuknya kok gak seperti itu ya, gak kotak sempurna gitu, ya dan permukaan juga gitu ya, nah terus untuk, komersil ini, jadi saya mengkategorikan komersil itu untuk foto-foto gabungan antara orang dan produk, tapi untuk foto komersil ini biasanya kayak si orang itu kita perlakukan seperti produk gitu, dia duduk di sana, dia harus senyum, dia harus terlihat, dia cahainya harus bagus gitu, terus kalau komersil itu jadi kayak, kalau buat saya kayak ujian gitu ya, jadi kayak semua teknik yang kita punya, gak mau tahu apapun keadaannya, pokoknya harus bagus dan harus bisa didapat dari waktu yang terbatas dan lingkungan yang terbatas gitu, misalnya gitu, jadi misalnya kayak foto yang ini tuh, wajah modelnya harus bagus, lighting di modelnya harus bagus, tapi lighting yang kena produknya tuh harus bagus juga, reksurnya harus tetap keluar gitu, bentuknya harus tetap oke gitu, jadi saya pikir kalau kita ngerjain foto iklan itu kayak ujian akhir lah ya, kalau kuliah sih kayak ujian akhir semester gitu, semua ilmunya harus kita pakai dengan waktu yang terbatas, gak boleh nyontek gitu, terus antara lulus atau gak lulus, antara kita boleh lanjut atau enggak, kita dikasih order lagi atau enggak gitu, oke, nah terus selain itu juga, selain kita harus ngikutin briefnya, kita harus nunjukin profesionalitas kita, terus kita harus bisa nunjukin sedikit kita bisa lebih kreatif misalnya gitu, jadi komersil ini salah satu yang menantang, tapi saya pikir sangat layak untuk dikerjakan gitu. Oke, ini yang foto-foto komersil beberapa tahun lalu, terus itu foto komersil juga kadang-kadang ada yang banyak kendalanya tuh kayak, ya apapun yang terjadi pokoknya harus sangat-sangat indah gitu, jadi kita harus putar akal nih gimana caranya supaya kita bisa ngasih komunikasi yang bagus dari foto yang kita buat gitu. Oke, ya jadi ceritanya tuh kalau foto komersil itu saya pikir gimana caranya kita bisa bikin satu, apa ya, bisa memunculkan sesuatu dengan baik gitu, sehingga si fotonya itu bisa dipakai oleh klien kita dengan baik gitu. Bahasa gampangnya mungkin gimana caranya bikin foto yang menjual gitu. Terus, untuk beberapa iklan kita harus bisa bikin kayak menggabungkan banyak cerita ke dalam satu gambar gitu. Saya pikir kekuatannya di foto juga gimana caranya kita punya satu gambar yang bercerita banyak gitu. Jadi, itu terus selain harus menunjukkan karakter produknya, kita harus bisa bikin mood yang pas untuk mendukung gitu. Oke, terus selain itu juga saya mengerjakan foto-foto arsitektural. Kalau foto-foto arsitektural ini saya pikir salah satu sarana paling apa ya, paling oke untuk mempelajari komposisi, proporsi, warna dari arsiteknya. Jadi, foto arsitektur ini kadang saya kejar supaya bisa belajar dari arsiteknya. Biasanya dari satu karya itu, arsitek itu punya cerita yang banyak gitu. Jadi, kalau proyek arsitektur itu buat saya kayak jalan-jalan sambil belajar kayak study tour gitu. Saya melihat gimana cara mereka bisa bikin proporsi yang enak, komposisi yang enak gitu. Jadi, foto arsitektur itu salah satu yang pembelajarannya banyak gitu. Beberapa untuk Ciputra, beberapa untuk arsitektur juga. Ada beberapa arsitektur yang request, oke saya minta rumah ini pakai mobil yang ikutnya pas misalnya gitu. Terus, ini hotel di Bandung. Jadi, dari foto-foto arsitektur ini juga saya belajar kalau ternyata si fotografi ini tuh sangat dipengaruhi dari kualitas cahaya yang kita pakai gitu. Jadi, ada cahaya-cahaya yang kualitasnya tuh buruk, jadi kita susah. Jadi, fotonya tuh nggak enak gitu. Atau kita harus bikin cahaya yang oke supaya hasil tampilan akhirnya juga oke. Terus, di foto arsitektur ini juga seringkali kita berhadapan sama eksposir yang ekstrim. Misalnya, dari dalam ruangan kita lihat ke luar gitu. Atau misalnya dari tempat yang gelap banget atau tempat yang terang banget. Nah, di situ tuh biasanya si kamera kita itu banyak kemampuan si kamera itu diperas untuk seberapa bagus si sensor itu bisa nangkep gitu ya. Terus, nah ini juga di foto arsitektur juga saya pelajari tentang distorsi dari lensa. Di sini saya kerasa banget ada beberapa lensa yang ngasih kita distorsi seperti barrel gitu. Yang kalau kita foto orang, orangnya jadi kelihatan gemuk banget gitu. Nah, kalau arsitektur tuh biasa temboknya jadi melengkung. Nah, itu tuh sangat susah untuk di edit di software. Oke, dan satu lagi, ini salah satu tipe yang saya paling suka gitu. Karena saya suka mobil, terus pengen jadi desainer mobil gagal, pengen mendesain mobil gagal. Akhirnya foto mobil aja deh gitu. Saya pikir ini salah satu panggilan hidup gitu. Saya pikir jadi foto mobil aja deh gitu. Nah, di foto mobil ini saya pikir ilmu-ilmu foto stilai gitu dipakai sekali gitu. Untuk objek yang besar gitu. Terus banyak sekali elemen dari foto mobil ini yang treatmentnya itu sangat beda gitu. Misalnya kayak, oh misalnya dari segi lensa gitu. Saya baru tahu kalau foto mobil itu minimal lensa 50 mili untuk format 135 itu masih distorsi untuk sebuah mobil gitu. Jadi, mobil itu ternyata harus dipoto dengan lensa yang panjang supaya bentuknya nggak berubah. Begitu kita pakai lensa yang normal atau malah lebih wide, si mobil itu bakal jadi jelek gitu. Bukan jelek sih, dia jadi distorsi, jadi gendut. Jadi agak melengkung gitu. Terus, treatment setiap bahan dari si mobil itu pun beda-beda. Ada mobil yang glossy, ada mobil yang metallic, ada mobil yang matte gitu. Terus ada lapisan mobil yang dari karbon, ada ban mobil yang hitam gitu ya. Jadi ceritanya tuh dalam satu foto, gimana caranya kita bisa munculin semua teksturnya gitu. Jadi, saya pikir si foto mobil ini tuh salah satu karana uji keahlian teknis kita dalam pakai lighting gitu. Jadi, saya masih senang banget motret mobil gitu. Jadi, kalau motret mobil mungkin, kalau motret orang mungkin 2 jam udah deh capek deh gitu. Saya ganti, mudah-mudahan 2 jam selesai, mau deh nggak capek, saya nggak capek pulang gitu. Kalau motret mobil mungkin, kalau nggak ada yang ingetin untuk pulang, saya nggak pulang-pulang ceritanya. Oke, jadi ini beberapa foto-foto. Dan ini juga ada kesempatan, ada satu bengkel yang keren banget, ada di Bandung. Untungnya si, apa ya, yang saya syukur itu bengkelnya seperti menyediakan taman bermain buat saya datang untuk foto-foto di sana gitu. Oke, nah terus pas lagi foto mobil ini juga, atau selain kita mikirin gimana cara motret mobil itu untuk supaya bagus, saya belajar juga gimana caranya memanfaatkan keadaan sekitarnya gitu. Lingkungannya itu harus di trik seperti apa untuk mendukung si pencahayaan untuk foto mobilnya gitu. Terus, di foto mobil ini juga saya belajar kapan si cahaya itu bisa kita pakai untuk menggambar garis, atau kapan cahaya itu kita pakai untuk ngeluarin warna gitu. Jadi, pembelajarannya untuk foto mobil ini saya pikir banyak banget. Selain itu, mobil-mobilnya saya senang banget melihat mobil gitu. Jadi, ceplah gitu. Oh, terus ada juga yang saya pikir salah treatment. Ada beberapa foto mobil itu yang saya salah treatment. Kayak misalnya untuk foto ini gitu, si lighting mobil ini tuh, mobil ini harusnya kelihatan glossy, tapi karena pencahayaan saya salah, si mobil ini nggak terlalu kelihatan glossy lagi gitu. Jadi, saya belajar kalau ada lighting tertentu untuk jenis tertentu gitu. Jadi, ya, apa, suka dukanya motret mobil gitu, ceritanya. Ini udah ada pertanyaan dari Bang Deni, Bang Deni Sugandi nih kok. Oh, iya, iya. Nah, ini katanya kalau menurut Mb. B. Darwis nih, RAW tidak diperlukan lagi. RAW tidak diperlukan lagi. Apalagi di-edit setelah memotret, karena cukup dikoreksi di kamera. Nah, gimana menurut Koerik nih, penggunaan RAW ini? Apakah kita benar-benar masih butuhkah? Atau mostly kita sebenarnya udah cukup bergantung sama JPEG. Gimana, Ko? Oh, sebenarnya sih ada slide tentang RAW sih. Tapi ibaratnya tuh kayak kalau kamera RAW itu mungkin kayak kalau kita beli burger ke McDonald's, kita beli Big Mac tuh. Misalnya kita ada lepisah roti bawah, ada daging, ada sayur, ada acar, ada roti lagi, ada daging lagi, ada roti atasnya gitu ya. Nah, itu tuh RAW gitu. Kalau misalnya JPEG itu kayak semua Big Mac itu kita pop, kita press, jadi sandwich gitu. Jadi ceritanya si JPEG itu banyak banget informasi yang kita hilangkan daripada si RAW gitu. Jadi RAW itu masih burger yang tebal, si JPEG itu sandwich. Terus kerugiannya JPEG itu, si JPEG itu biasanya untuk setiap kamera itu punya settingan yang beda-beda. Jadi ada JPEG, misalnya JPEG untuk kamera Canon gitu. JPEG yang dihasilkan dari kamera Nikon, Canon, Fuji, atau yang lainnya gitu, itu tuh punya karakter yang beda-beda. Jadi, yang dihasilkan JPEG itu belum tentu, belum tentu gaya foto yang kita hasilkan gitu. Nah, sedangkan RAW itu, ya itu apa adanya yang kita hasilkan gitu. Jadi, seandainya kita salah lighting, kita salah warna atau apa gitu ya, dia tuh RAW itu masih versi kita sendiri gitu. Nah, terus RAW itu kayak masih punya versi, apa ya, masih punya banyak sekali data yang kita bisa manfaatin gitu. Jadi, kalau JPEG itu kayak kita buang datanya banyak sekali gitu ceritanya. Ya, jadi, oke, kira-kira gitu sih. Jadi, kalau kata saya sih, untuk yang itu, maaf sekali sama Mbak Bedarwis, saya nggak setuju kalau JPEG sama RAW. Saya nggak setuju sih kok, karena kan, mungkin kok Eric juga sering ngalamin kok, moto arsitektur itu lightingnya. Kita kan sudah banyak pakai lighting LED. Itu sering kan, kalau ngehadapin lighting yang color case hijaunya itu, sulit banget dibenerin di WB kamera. Sering nggak ketemu kayak gitu? Iya, betul. Kalau case ya, kuning. LED juga susah. Kadang-kadang tuh, kalau satu rumah, kadang-kadang ada yang LED-nya cukup oke, ada yang LED-nya yang cukup ekonomis gitu ya. Biasanya ekonomis itu tuh, warnanya tuh nggak putih gitu. Kadang-kadang keijauan. Terus, kalau dia digabung beberapa tuh, kadang hijaunya beda-beda. Jadi, itu susah banget. Nampian nggak bisa dikoreksi. Apalagi kalau JPEG. Kita nggak bisa atur sama sekali gitu. Tapi kalau RAW, ada kemungkinan kita masih bisa atur gitu. Apalagi dengan software pengolah RAW sekarang, itu tuh jauh lebih bisa diatur gitu. Oke, Capture One atau Lightroom, ko? Capture One. Capture One, iya. Capture One. Aku juga lagi pelan-pelan beralih sih ke Capture One. Kayaknya lebih enak, ko ya. Mungkin nanti bisa dijelasin. Ini ada lagi tambahan dari Angin Photo School, koerik untuk kerjaan komersen. Gimana? Pak Guru. Salam permat, Pak Guru. Apakah ngeditnya sendiri juga kok? Atau ada tim ngeditnya? Kira-kira 85% foto saya edit sendiri. Karena biasanya pas ngedit itu kita tahu kesalahan atas foto atau kebalikan. Pas foto itu kita udah tahu ini bakal diapain gitu. Kadang-kadang kan kita ada kendala di lapangannya, kita bisa tahu, oke ini nanti bisa diakalin di editing gitu. Jadi sebagian besar sih saya edit sendiri gitu biasanya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kalau kita edit sendiri, kita foto ngaco-ngaco dikit, nggak apa-apa lah. Kita bisa, kita tahu ngaturnya gimana. Tapi kalau misalnya kita nggak ngedit sendiri, kita fotonya ngaco kan kasihan orang di eye-nya ya. Mereka, aduh ini fotonya kok kayak gini. Ngeditnya susah. Apalagi kalau foto-foto komposit, ko ya. Kadang mungkin cuma kita fotografernya yang tahu ini harus digabung dengan ini gitu ya, ko ya. Iya. Kadang-kadang komposit juga kalau misalnya yang edit bukan kita sendiri, sebaiknya kita ngasih, ngasih, ngasih spoknya banyak sekali kan untuk editornya supaya gampang gitu. Terus mungkin bagusnya pas di lokasi juga kita bisa ngobrol sama orang editnya supaya dia, supaya kita bisa tahu dia butuh apa aja untuk bikin foto yang bagus gitu. Itu benar-benar. Karena aku juga pernah ada yang nge-bully aku sih, ko. Hari gini lu masih ngedit sendiri, rindu-udahlah cari editor gitu. Kalau menurut saya sih, agak kebalik sih. Karena kan editing juga makan waktu kita ya, ko ya. Misalnya kita mau track asennya 3 hari, ngeditnya bisa 3-4 hari juga gitu. Iya, sebetulnya ngedit itu kurang ekonomis ya. Kalau secara waktu, secara cost gitu, sangat-sangat tidak ekonomis gitu. Tapi kalau untuk kadang-kadang untuk ngejar kualitas tertentu ya, kadang-kadang mau nggak mau sih. Tapi minimal, saya pikir editing itu, kalau foto itu, setelah foto itu, belum cukup hanya foto gitu. Sebaiknya dari foto itu, rawnya kita olah dulu, sampai kita bisa ekspor ke TIF, TIF yang bid-nya besar untuk kita kasih ke editor gitu. Jadi selain sudah foto itu, sebaiknya kita atur dulu rawnya gitu. Saya pikir gitu sih. Minimal ada edit, ada edit kesananya deh. Benar-benar, setuju. Oke, jadi saya lanjut ya. Oke, Ko, lanjut. Oke, kira-kira jadi dari foto mobil ini juga banyak sekali warna yang saya pikir susah gitu. Kalau misalnya kita salah, mau trend atau misalnya kita dapat kasus-kasus mobil tertentu itu susah banget gitu untuk kita bisa foto dengan baik. Misalnya, kalau ada yang mau foto mobil warna hitam, gloss, itu tuh apa, sebaiknya nggak coba-coba foto di lokasi deh gitu. Sebaiknya foto di studio yang rapih gitu. Itu soalnya treatment kalau kita foto di luar, oh bakal susah banget gitu misalnya. Kalau kita dapat mobil metalik, oke lah, lebih oke lah gitu. Lebih gampang sedikit gitu. Terus misalnya untuk mobil-mobil yang kurva ini, terlalu berkurva, misalnya kayak record-dok, misalnya kayak mobil-mobil Audi misalnya gitu. Itu tuh treatmentnya jauh lebih susah daripada mobil yang bersudut gitu. Terus, kalau kita lihat mata, rapih. Tapi begitu kita foto, sidik jadinya keluar semua, minyaknya keluar semua gitu. Jadi, banyak sekali gitu. Nah, terus, yang saya ngerasa penting banget di fotomobil ini tuh, ternyata si lampu itu, cahaya yang kita pakai itu nggak cuma dipakai untuk menerangin objeknya, tapi kadang-kadang lampu itu kita pakai untuk bikin bentuknya juga gitu. Jadi, si lampunya itu. Oke, nah, jadi selama ini tuh, akhirnya saya menyadari banyak hal gitu. jadi dari gabungan-gabungan itu, saya menyadari, saya bisa menarik kesimpulan kalau si cahaya itu tuh, kalau misalnya kita bikin untuk projeknya kita gitu, kita punya art projek, personal projek, kita suka-suka aja deh untuk memenuhi sisi artinya kita gitu. Lakinya seperti apa aja deh. Tapi begitu ceritanya untuk klien, untuk kita jadikan pekerjaan itu, ceritanya jadi beda-beda lagi gitu. Jadi, pokoknya si cahaya yang kita pakai itu, gimana caranya harus menarik, harus informatif, terus udah gitu, selain menarik dan informatif, juga kadang-kadang cahaya yang kita sediakan itu, gimana caranya supaya gampang untuk editor kita adjust the video gitu. Pokoknya semuanya harus oke gitu, untuk pencahayaan kalau misalnya kita kerja untuk klien gitu. terus gimana caranya mengejar apa yang mata kita lihat gitu. Ternyata susah gitu saya pikir. Dulu saya pikir, mata kita sama kamera, kadang bagus kamera ya gitu. Tapi setelah berapa tahun ini tuh, mata kita tuh terlalu bagus gitu. Mata kita tuh, ngatur warnanya terlalu bagus, ngatur of your-nya bagus, tajamnya tajam banget gitu kan. Kita sangat-sangat adaptif mata kita gitu. Karena untuk menerjemahkan apa yang kita lihat ke kamera itu ternyata yang susah gitu ternyata. Nah, jadi, terus ini juga jadi kayak mengulang, ternyata kan kita fotografer, kita kan ceritanya pelukis, pelukis pakai cahaya gitu ya. Jadi ternyata si kualitas dari... terima kasih. Oke, kok tahu? Ya, tadi agak putus kontrol. Ya, kok tadi... Tapi keputusan. Sorry. Iya. Oke, lanjut. Jadi ceritanya kalau... Eh, suara oke ya? Suara oke ya? Jadi ceritanya... Oke, kok udah masuk, ya. Iya. Jadi ceritanya, pas motret jadi profesional itu buat bikin apa yang benar-benar sama apa yang kita lihat itu ternyata susah gitu. Terus buat munculin detailnya susah juga. Jadi terus, untuk dapetin informasi lengkap dari satu produk juga ternyata susah gitu. Oke, terus... Nanti saya share screen lagi. Nah, terus beberapa tahun terakhir itu kan sempat banyak apa ya... Kalau kita ngelihat tren, mungkin dari 10 tahun terakhir gitu, si kamera mulai bisa bikin video gitu. Terus ada beberapa... ada beberapa alat yang mulai... mulai apa ya... Jadi kayak foto dan video itu mulai... mulai... kayak bergabung gitu ya. Jadi, kamera video bisa capture foto, kamera foto bisa capture video, malah banyakkan orang pakai DSLR untuk bikin video kan sekarang gitu. Nah, jadi... Lagi itu tuh saya kepikiran gimana cobain kalau ilmu foto yang saya tahu saya pakai buat bikin video gitu. Jadi, saya pernah bikin video ini. Jadi, tadi itu saya pakai kamera yang masuk sifat video ini belum terlalu upload. Jadi, saya pikir, saya coba deh saya main-main dengan jomong lighting produk yang saya tahu gitu. Ternyata kegerakan-kegerakannya yang kita lihat untuk diri ini. Seperti itu saya hanya tahu kalau shutter speed yang pas untuk bikin video itu yang apa sih gitu. Jadi, saya ada kunci, oke katanya. Kalau misalnya kita pakai bikin video, pakai DSLR, shutter speed-nya itu 1 per 50. 1 per 50 supaya sama dengan cinema kamera dengan shutter angle 120 derajat kata orang video gitu. jadi, oke, yaudah saya pakai 1 per 50 aja deh gitu. Tanpa tahu kenapa gitu. Jadi, saya cobain ini beberapa. Saya coba bikin video ini. semua objek ini bisa dipikirai oleh lampu studio sebetulnya dari dia tidak pakai lampu yang motor seharusnya video pakai gitu. Tapi saya cobain live below edit pakai pakai orang kotak. Kalian, apa? Itu dipakai untuk iklan di Instagram. Terus ini saya sempat bikin juga video dengan settingan foto di studio foto gitu. terus pas lagi ngedit video itu saya kerasa kalau betapa beruntungnya kita fotografi ngedit warnanya jauh lebih gampang daripada video. Video susah banget. Buat dapetin warna yang kita mau itu susah gitu. Tapi belakangan saya tahu ternyata ada perbedaan jumlah warna yang ditantuk kamera foto dan kamera video gitu. itu video-videonya. Terus ini juga sama saya cobain bikin video yang mode-nya beda deh gitu. Gimana caranya shoot di Bandung tapi mood-nya nggak kayak Bandung misalnya gitu kan. Atau misalnya gimana caranya bikin shoot di Jakarta yang suasananya nggak kayak Jakarta misalnya gitu. karena ketika gue memutuskan untuk tidak ini juga ada video-video ini juga tentang caranya kita bisa mencoba tektor coba bikin video yang tajam di atas ini kalau orangnya harus jadi modelnya arsitek banyak menerjakan projek-projeknya dan kami masih jadi balikota dulu bikin taman kota jadi penggalnya jadi taman cicengo ini ya jadi kesimpulan dan kesimpulannya lagi saya pikir lighting itu kayak tanda tangannya fotografer fotografer itu punya ciri khasnya sendiri tanda tangannya fotografer itu saya pikir lighting dari cara fotografer melihat cara fotografer itu mempadu padankan semua sesuatu itu jadi cirinya dia jadi tanda tangannya dia saya pikir nah terus mungkin saya share ceritanya lagi awalnya itu ini alat-alat yang saya pakai jadi dulu lagi kecil itu saya dikasih kamera kodak dengan dengan bentuk bentuk filmnya itu aneh gitu kayak kaset bulet ada ada penggabungannya itu cuma kokan cepret gitu setelah itu saya oleh kakak saya itu dulu oleh kakak saya dipinjamkan FM10 nah pas lagi FM10 ini saya belajar ke Pak Aryadi sama ketemu Pak Aryangin sama ketemu Pak Denny Sugandi kayaknya nah setelah dari situ coba upgrade ke kamera-kamera selanjutnya nah terus disini tuh mungkin ada yang cerita yang agak menyedihkan sebagai fotografer itu saya sempat beli D70 itu 5 kali jadi dulu tuh awalnya si kamera itu tuh baru baru digital ya masih 6 megapiksel gitu dulu itu saya dimodalin dipinjamin uang sama kakak saya untuk beli kamera pertama saya tuh D70 saya ingat saya beli ke ke Braga ke Kamal nah saya beli kamera saya mulai foto belum banyak ordernya terus saya naksir model jadi saya jemput ke rumahnya tapi saya tinggal di mobil 5 menit mobil saya dipecahin jadi kamera pertama saya untuk modal foto itu hilang saat itu tuh jadi wah baru awal udah hilang ya saya pikir pertanda dari langit saya gak boleh jadi fotografer nih kayaknya gitu tapi besok tapi itu gak berapa lama setelah hilang si klien saya yang pokok-kokok itu lepon pokoknya harus foto sekarang gak pun tahu caranya gitu jadi akhirnya saya pinjam kamera kakak saya kakak saya kebetulan punya D70 juga oke saya pinjam gak berapa lama setelah itu saya pakai juga kamera dia terus saya bikin studio gitu nah di studio itu saya taruh di studio eh ada orang datang nanya-nanya tentang foto wedding lagi jadi ada satu orang nanya-nanya saya foto wedding di depan ada satu orang itu masuk ke studio dan akhirnya kamera kakak saya itu dicuri juga jadi lagi awal itu saya kehilangan kamera dua kali berturut-turut gitu terus setelah itu sama juga ada proyek yang nunggu untuk dipoto gitu gimana caranya jadi lagi itu saya sempat datang ke kamar ke Braga saya sempat bilang ke bapak ke omnya gitu saya bilang saya pertama saya nih serial number nih tolong nih kalau misalnya ada yang ketemu gitu ya mudah-mudahan gitu kan tapi kan kita tahu lah ya kayak gitu kemungkinannya kecil tapi apa ya saya titip terus udah gitu saya bilang saya ada order foto tapi saya gak punya uang untuk beli kamera tapi saya perlu kamera untuk ngerjain proyek-proyek saya bisa gak kalau ada sesuatulah gitu dari dari kameranya boleh gak kalau saya minta kebaikan apa gitu nah ternyata tuh untungnya lagi itu si kamar foto itu baik banget jadi pas lagi saat itu tuh dia minjemin oke dia ngebukain satu di tohonnya kameranya dikasih ke saya dia bilang oke dalam 6 bulan tolong tebus ya katanya gitu tapi dusnya mereka tahan supaya kamu bisa motret jadi wah saya pikir wah ini lumayan banget ya ini baik banget gitu saya lagi udah lagi pusing karena kehilangan kamera dua kali kan saya pikir ini kayak mungkin emang benar-benar pertanda kalau saya gak boleh jadi fotografer gitu hilang sekali aja saya pikir udah pusing ini hilang dua kali kan tapi ini ada satu yang ini si kamar foto ini minjemin saya kamera gitu gitu jadi ya itu salah satu cerita yang lagi mengalaminya sangat menyedihkan ceritanya mungkin sekarang bisa jadi cerita yang cukup oke lah jadi setelah itu yaudah foto-foto-foto akhirnya 6 bulan kemudian saya bisa tebus gitu dan akhirnya saya bisa upgrade-upgrade-upgrade sampai sekarang gitu oke ceritanya terus jadi ini tadi agak kabur ya koheri ada agak kabur gimana bandwidth bandwidth low itu ko bandwidth ini jadi alat-alat yang sekarang saya pakai sekarang sih saya senang banget pakai medium format saya pakai yang 100 MB pakai face one terus lampunya saya pakai brown kalau untuk video itu saya pakai saya suka Ziz Batis soalnya auto-focus untuk kamera Sony jadi itu senang terus terakhirnya itu monitor monitor gitu monitornya itu ternyata ternyata warna tuh enggak 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 apa ya ternyata susah juga gitu jadi ceritanya ini apa ya pisah fotografer dengan toolsnya gitu tapi pikir seperti piala lah ya untuk itu kayak piala gitu kita belinya susah banget gitu pakai ini kita harus sangat-sangat enjoy gitu oke nah mungkin ceritanya versi yang saya pikir ngeliat teknologi yang ada kamera-kamera yang baru yang keluar terus gitu terus sekarang tuh saya pikir untuk jadi fotografer itu kalau dari segi alat itu sangat-sangat menyenangkan saya pikir gitu jadi kamera ngasih kita fasilitas banyak sekali gitu kayak untuk untuk triggering-nya untuk bikin sesuatu efek-efek yang dulu susah dibuat gitu misalnya kayak kita pengen dapet tajam semua gitu atau misalnya kita untuk dapet menentukan hypervocal dari lensa gitu sekarang kamera itu bisa langsung otomatis atau misalnya bikin timelapse atau HDR gitu sekarang tuh kamera itu ngasih fasilitas banyak banget terus udah gitu dari lighting-nya juga gitu jadi dulu kalau kita pakai lighting kan susah gitu powernya kadang terlalu besar kadang terlalu kecil kalau misalnya kita shoot di lokasi kadang kita harus perlu sewa genset kalau sekarang lighting-lighting pakai baterai litium yang ringan semuanya diatur pakai apps gitu kan mudah gitu gampang terus kalau LED warnanya warnanya bagus ringan nggak panas gitu terus software-software juga saya pikir sangat menyenangkan untuk kita explore jadi ceritanya kalau dari segi alat alat-alat itu tuh ngasih kita fasilitas banyak banget buat berkarya gitu jadi saya pikir sangat-sangat menyenangkan terus nah ini ini mungkin nyambung sama yang Pak Denny jadi RAW sama JPEG gitu saya pikir kalau sekarang saya pikir kita jepret doang dan pulang filenya nggak diapain itu sayang lah gitu saya pikir sekarang tuh nggak cukup gitu si RAW ini banyak sekali yang bisa kita manfaatin si RAW processing software juga makin canggih makin canggih gitu nah jadi salah satu tips kalau salah satu tips dari saya sih maafkan saya Bapak Darwish tapi kalau kita foto JPEG misalnya pakai kamera tahun 2007 misalnya gitu sampai sekarang itu kita bakal tetap simpan JPEG tahun 2007 tapi kalau kita pakai RAW RAW kamera tahun 2007 kita proses dengan RAW processing software tahun 2020 kualitasnya itu bakal jauh berbeda gitu jadi misalnya kita dulu si RAW 2007 itu kita pernah proses nih di waktu yang sama misalnya di tahun 2007 itu kita proses jadi foto seperti apa gitu nah di tahun sekarang dengan software terbaru kita olah lagi tuh kualitasnya bakal jauh lebih baik gitu dari noise-nya dari petajamannya dari respon dia kalau kita geser warnanya itu bakal berubah jadi si RAW file RAW itu bisa mengikuti perkembangan software sedangkan JPEG nggak bisa terus misalnya kalau RAW itu ada highlight yang terlalu putih gitu ya RAW itu ada kemungkinan dia masih menyimpan datanya banyak atau hitam terlalu hitam gitu jadi RAW itu masih masih banyak rahasianya yang bisa kita munculin gitu jadi ya Big Mac yang tebal JPEG itu satu lembaran sandwich ceritanya oke dan sekarang Image Manipulation Software mungkin kayak Photoshop gitu ya itu juga kan semakin gampang kayak sekarang kita mau crop background nih orang dari backgroundnya yang Adobe Photoshop yang terbaru kan kita bisa tinggal select subject orangnya langsung nggak crop bagus sampai rambut-rambutnya kita tinggal tweak sedikit aja gitu jadi si software itu juga makin canggih ada AI yang AI yang mereka kembangin terus gitu itu tuh bikin gampang gitu jadi ceritanya serulah untuk kalau kita mau bikin efek yang sangat kreatif sekarang tuh seru gitu fasilitasnya banyak dan sangat-sangat accessible gitu mungkin nggak semahal dulu gitu kayaknya contohnya foto ini gitu kan kita tahu ya misalnya kita foto produk kita pengen tajam semua kita pakai F32 atau F22 pun nggak akan kekejar gitu kan nah ini tuh kita bisa ambil metode fokus stacking jadi kita ambil fotonya 10 kali nih dengan fokus yang bergeser-geser kan foto-foto-foto terus dia gabung software otomatis jadi misalnya yang ini hasil fotonya itu seperti ini yang kita lihat jadi dari kamera depan sampai kamera belakang itu dia tajam gitu ini tuh bisa dilakukan otomatis di kamera gitu kita bisa geser ke dia fokus stackingnya kamera itu bisa ngedetek titik terdekat titik terjauh dan digabung di software dan softwarenya juga bukan image manipulation kayak photoshop tapi dari row converternya jadi bisa seru banget bayangin kalau misalnya kita foto landscape atau misalnya foto arsitektural di luar yang bagus gitu kita tuh bisa dapat bisa dapat yang wah sekali gitu dari yang sekarang gitu oke nah ini contohnya salah satu foto saya ada foto di studio ini tuh saya coba edit pakai capture one bukan jadi dia kan dia sebenarnya dia kayak raw converter ya bukan image manipulation software kayak photoshop gitu yang emang buat edit gitu nah ini tuh yang bisa dari raw converter aja bisa seperti ini gitu oke misalnya ini sorry oke ini kan backgroundnya kotor ada garis gitu kan pertama itu kita bisa bersihin backgroundnya gitu kayak foto ini backgroundnya jadi bersih ini garis-garisnya hilang gitu setelah itu kita bisa auto masking jadi software sekarang tuh canggih sih seru banget gitu auto masking dan dia detail kalau misalnya dia gak terlalu detail kita bisa suruh dia refine gitu dia refine dia langsung bikin maskingnya nah dari situ kita bisa ganti warna backgroundnya misalnya gitu kita bisa bikin color correctionnya terus yang bagusnya lagi ya seandainya kita foto di studio nih kita pengen yang tadi backgroundnya hijau dan selanjutnya backgroundnya abu gitu kita foto selanjutnya pengen langsung seperti ini tuh bisa gitu dia bisa otomatis otomatis apply ke shoot selanjutnya gitu jadi seru gitu oke nah misalnya dari sini kita kasih efek lain misalnya kita kita bikin pisangnya bergradasi gitu nah ini tuh semuanya bisa dilakukan hanya di raw converter software bukan di image manipulation software jadi bayangkan potensi apa yang bisa kita pakai seandainya dari kamera dari software dari software editing itu kita pakai potensinya sebaik-baiknya ceritanya gitu nah terus misalnya juga tentang ini fleksibilitas kita pakai lighting jadi ini foto di studio dari posisi yang sama dari lighting yang sama hanya kita ubah sedikit settingan di kamera kita eh sorry settingannya mirip lah ya gitu cuman kita ubah shutter speednya sedikit kita ubah aperture-nya sedikit power lighting-nya sedikit kita tuh bisa dapet efek macam-macam gitu misalnya foto ini yang pertama foto ini terus misalnya shutter speednya cepat shutter speednya kita perlama sedikit aperture-nya pas gitu jadi kita bisa dapet lampunya nyala gitu terus misalnya shutter speednya kita lambatin lagi gitu jadi kita dapet kuningnya lebih keluar gitu ini tuh semuanya bisa bisa dilakukan kurang dari beberapa detik saja gitu karena alatnya itu udah sangat-sangat fleksibel untuk kita melakukan apa saja gitu terus kayak gini sih ceritanya untuk nyadit warna gampang banget sekarang tuh gampang sangat-sangat gampang gitu terus ini saya cobain foto full natural light saya ngerasa susah banget gitu foto kalau kita mengandalkan cuman cahaya natural gitu jadi dulu ceritanya kalau foto pakai lampu studio takut kalau sekarang kayaknya kalau foto nggak pakai lampu studio itu kayak ada apa yang kurang gitu soalnya efeknya beda banget gitu nah terus ini terakhir itu ceritanya pengalaman saya pakai monitor Eizo gitu dulu saya pikir monitor buat apa sih gitu ya saya pikir macbook pro udah bagus lah gitu terus dulu kan sempat tuh Jonas datang ke studio untuk kalibrasi warna supaya hasil cetakannya sama gitu terus akhir-akhir sih saya pikir oh udah operatornya udah jago nih saya kasih file aja deh gitu nanti dia yang edit gitu tapi ternyata itu tuh ada di masalah di monitor jadi ternyata kalau kita mau dapet warna yang akurat di monitor untuk kita proses cetak ya misalnya kita kerja untuk bikin menu kita bikin menu apa untuk poster ternyata tuh penting sekali gitu untuk mempelajari tentang warna ini gitu jadi ceritanya ini ada foto makanan dari Kartika Sari di Bandung ceritanya oke untuk dicetak mau seperti ini deh gitu seperti gambar ini permisi Bang Eri ini kalau screen share-nya bisa stop dulu kemudian ulang lagi gak oh boleh-boleh coba stop dulu ulang lagi ini kayaknya gambarnya kurang bagus oke-oke-oke saya coba ya Pak oke gimana Pak udah oke belum-belum belum ya belum emang bandwidthnya kok bandwidthnya tetap sama ya iya udah deh bandwidthnya masalah oke-oke ceritanya warnanya gini ceritanya warnanya gini dari kamera kita udah oke dari komputer kita oke terus pas di print biasanya tuh hasilnya jelek gitu hasilnya tuh kayak misalnya kalau foto makanan hijaunya tuh jadi kayak busuk gitu atau misalnya seladanya jadi kayak gak seger gitu ternyata tuh kalau misalnya kita mau print hasilnya seperti ini si file-nya tuh harus di adjust sampai seperti ini gitu ada warna-warna yang kita kuatin dulu supaya nanti hasil printnya itu seperti awal yang tadi jadi ceritanya ini tuh apa ya ternyata tuh ada ilmu bukan ilmu sih ada tentang color space dari foto yang kita harus pelajarin sih sebetulnya kalau misalnya kita kerja untuk kita perlu nge-print gitu ini tuh ada ilmunya lagi ceritanya gitu ya kebayangkan ini kan fotonya terlalu merah jelek gitu kalau kita lihat di layar jelek tapi kalau di-print dia malah oke gitu nah ini tuh tentang color space terus nah kamera kita tuh ceritanya punya kamera kita tuh apalagi RAW bukan JPEG ceritanya gini jadi kalau RAW itu dia ada kamera yang 14 bit ada yang 12 bit ada yang 16 bit gitu jadi itu tuh tentang jumlah miliar warna gitu oke nah ceritanya dari foto-foto ini tuh mana sih yang warnanya betul kan kita sebenarnya gak tahu ya gitu di screen kita tuh yang mana yang betul gitu nah ini tuh semuanya ada di color space dan semuanya tuh awalnya dari tentang bagaimana kita memproses data yang kamera kita tangkap ke output nah jadi kalau RAW itu dia masih nyimpen berapa miliar warna nah JPEG itu 8 bit 8 bit itu cuman 16 juta warna kalau misalnya 16 bit itu tuh 49 miliar sekian gitu warna gitu nah kalau JPEG itu 8 bit itu dia semua JPEG itu 8 bit 8 bit itu cuman eh bukan bukan 16 ribu warna mungkin cuman 4 ribu berapa warna gitu jadi kebayangnya RAW itu miliaran warna JPEG itu jadi cuman sedikit banget warnanya gitu jadi gradasi pasti jelek gradasi pasti kalah halus gitu terus ada warna-warna tertentu yang jadi nggak bisa ditampilin gitu jadi ceritanya pakai lah RAW nah jadi ceritanya handphone kita layar di layar itu 8 bit layar monitor itu 8 bit terus kalau kita nge-print dia lebih sedikit lagi kan karena dia diubah jadi si MYK tapi kamera kita itu punya warna jauh lebih banyak gitu jadi ceritanya ada ilmunya gimana caranya supaya kamera kita itu betul ngeluarin warna yang kita mau gitu nah terus sampai sejauh ini juga saya menyadari kalau LCD kamera kita itu terlalu indah jadi LCD jangan pernah percaya LCD kamera deh ceritanya gitu kalau kita mau dekat hasil print yang akurat oke oh iya terus satu tips lagi ada yang pernah ada yang suka ngecek histogram di kamera enggak gitu itu tuh penting siapa tau kan grafik-grafik aneh gitu ya baru sih saya ngeliat ini buat apa ada grafik-grafik aneh kayak dokter aja gitu tapi ternyata itu sangat penting buat kita tau foto kita under atau over atau ada flare atau foto ini cukup enak untuk diedit atau enggak oke nah terus ceritanya yang ini kalau di luar sisi teknis gitu ceritanya jadi share saya pikir jadi fotografer itu susah sampai sekarang juga makin susah ya kelihatannya gitu jadi saya pikir dulu saya pikir jadi fotografer itu motret yaudah gitu tapi ternyata fotografer itu enggak cuma motret gitu kadang kita harus belajar cara kita ngejual kita sendiri gitu gimana caranya kita bisa nampilin diri kita gitu atau gimana caranya kita bisa nge-develop karakter kita sendiri terus kadang-kadang dari dari satu proyek juga selain foto kita kadang harus mentuhin gabungan-gabungannya misalnya oke muka modelnya oke atau enggak kostum modelnya oke atau enggak makeupnya oke atau enggak gitu lokasinya oke jadi kadang-kadang si fotografer itu meluas gitu fotografer itu banyak-banyak hal yang ternyata harus dipelajari gitu jadi fotografer itu nggak susah nggak gampang gitu kalau bahasa Sundanya mah hesepisan gitu jadi fotografer tadi oke terus klien juga kadang-kadang klien itu nggak sekedar klien banyak sekali klien yang punya hubungan yang panjang sama kita gitu kadang-kadang banyak pembelajaran juga itu yang klien kasih ke kita gitu jadi saya pikir klien itu sangat-sangat berharga untuk perjalanan kita jadi fotografer kadang-kadang mereka juga punya efek besar kita bisa berkembang sejauh mana gitu nah terus ada satu yang kata-kata yang agak-agak menyakitkan sih saya pikir jadi biasanya fotografer itu bagus nggaknya fotografer itu kadang-kadang cuma ditentukan dari portfolio terakhir yang dia post jadi bahaya kalau misalnya foto kita ada sesuatu yang kadang-kadang fotonya bagus-bagus jelek terakhir gitu kadang-kadang kita dianggapnya yang terakhir gitu terus padahal yang terakhir misalnya kita nggak suka tapi kliennya suka gitu kan kadang-kadang itu begitu gitu terus mungkin ini slide terakhir oke nah ceritanya si foto ini dulu saya bikin pas lagi prima imaging ngasih kesempatan saya untuk bikin workshop gitu saya pikir oh workshop saya mau yang beda ah saya mau bikin berantem-berantem pakai monster deh gitu terus saya nggak mau lighting yang rata ah saya mau bikinnya udah semua nggak ada kamera aja biar flare lebih ceriasan seperti ini gitu ceritanya bentar nggak nyambung sama teksnya oke jadi ceritanya itu kita berkarir ya kan kita kita punya pilihan jadi sesuatu jadi fotografer yang punya gaya berbeda atau kita yang mainstream gitu jadi saya pikir kayak ibaratnya kayak musik jazz sama musik pop gitu musik pop musik jazz itu kita perlu banyak improvisasi percakupannya lebih sedikit tapi saya pikir kelasnya jazz itu kelasnya berkelas gitu ya atau kita jadi pop gitu kita terkenal cepat masanya banyak gitu cepat populer tapi kadang-kadang pop itu cepat naik tapi cepat turun gitu jadi kadang-kadang karakter foto juga sama gitu kadang-kadang kita jadi fotografer juga kita harus milih kita masuknya kemana ya bisa nggak kita punya karakter yang berbeda gitu karakter kita punya keistimewaan apa sih gitu kalau kita terjebak di mainstream mungkin persaingannya jadi lebih susah saya pikir gitu kita bakal jadi terus saingan harga misalnya gitu atau kita ngikutin tren gitu kita jadi selalu kita selalu ngikutin tren gitu nggak bikin tren baru jadi ceritanya antara kita bikin jazz atau bikin pop gitu nah terus kalau yang saya rasain jadi fotografer sekarang itu makin susah-susahnya itu ada satu yang ada satu saya pikir salah satu giant kompetitor lah untuk untuk industri fotografi keseluruhan gitu jadi dulu itu saya pikir sekarang itu persaingan fotografi industri fotografi itu bukan dengan sesama fotografer saya pikir sekarang saya pikir pabrik-pabrik kamera juga sama pabrik kamera juga mungkin udah nggak terlalu menganggap antar merek itu saingannya terlalu kayak dulu gitu kalau sekarang itu saya pikir industri fotografi itu siap untuk bukan siap bersiap untuk melawan revolusi fotografi yang dikasih dari kamera handphone jadi giant kompetitor saya pikir giant kompetitornya dari fotografi itu kamera handphone kan sering ya misalnya kita lagi foto di lokasi settingannya udah oke kita foto outdoor kita foto kamera kita raw gitu kan sebelah kita pake foto hp terbaru mereka foto bandingkan hasilnya gitu biasanya tuh foto yang di hp itu warnanya lebih bagus gitu kan terus ada efek belakangnya ngeblur seringkali foto yang di handphone tuh jalan lebih bagus gitu nah bayangkan kalau foto handphone selalu lebih bagus dari dari kita yang megang kamera gitu ya industri fotonya bakal seperti apa ceritanya gitu jadi kompetisinya tuh semakin susah salah satunya karena handphone saya pikir gitu walaupun kita gak bisa tutup mata juga ya kita juga pake kan gitu saya mengakui saya juga kalau misalnya paling cepet pake handphone lah gampang gitu ya walaupun kualitasnya saya pikir untungnya masih jauh gitu masih banyak efek-efek dari yang pure camera yang masih susah dikejar oleh handphone tapi ngeliat perkembangan software perkembangan teknologi AI itu tuh mungkin mungkin handphone itu developnya cepet gitu jadi ceritanya kalau kita sebagai fotografer itu kita lagi dikejar kita lagi dikejar ombak teknologi gitu terus saya ngerasa saya umurnya nambah terus gak kerasa udah 15 tahun ombak-ombaknya tuh makin banyak yang dateng gitu kan ini ombak teknologinya antara kita bisa nah ke ombaknya kita right wave-nya gitu atau kita bisa kegulung gitu-gitu malah bisa sama sekali jadi mungkin kejadiannya kayak dulu pas peralihan dari analog ke digital misalnya gitu ya jadi ceritanya kesimpulannya kita kalau fotografer sebaiknya kita terus upgrading kita terus berevolusi kita terus belajar gitu ceritanya gitu oke ceritanya begitu presentasinya jadi ini ada quotes dari Albert Einstein sih saya biasa bawain untuk setiap workshop jadi dia bilang the more I learn the more I ask how much I don't know gitu jadi ceritanya saya ngerasa kalau belajar fotografi makin lama kok ilmunya banyak banget ya saya kayak gak bisa-bisa gitu ceritanya gitu oke mungkin sekian presentasi yang saya siapin hari ini oke terima kasih kok Eric ini ada nih pertanyaan tertinggal tadi dari Bang Ervin ini mau nanya soal gimana sih ngebangun branding ini kayaknya pertanyaan paling banyak sih yang kita pengen tahu awalnya kok Eric gimana nih soal branding kan tadinya kalau gak salah dari wedding ya kok ya nah terus beralih ke commercial itu gimana sih meyakinkan orang ah lu kan dulunya orang wedding masa sekarang handle komersial foto iklan gitu nah itu gimana caranya aku meyakinkan klien karena kan pasti di awal-awal mungkin kita belum ada portfolio kali ya kok ya gimana kok tapi kayaknya emang salah satu salah satu langkah pertama buat ngebedain kita itu dari portfolio sih pasti ya senjata pertama kita itu portfolio saya pikir senjata pertama itu portfolio jadi kita ditentuin teknik kita udah mateng terus klien kita bisa confident untuk ngasih order ke kita juga kan dia pasti lihat dari portfolio gitu nah setelah portfolio itu mungkin baru baru cara kita present kita sendiri cara kita ngasih cara kita ngasih mereka tripnya seperti apa cara kita perlakuan kliennya gimana gitu jadi saya pikir supaya berbeda tuh mungkin paket dari itu ya portfolio kita harus seperti apa gitu kan atau atau kita punya ciri khas kalau kita lebih apa ya ya harus ada kelebihan apa gitu ya mungkin ya gitu sepertinya kira-kira gitu oke nah aku mau tambahin nih kok nah mungkin pertanyaannya kurang lebih sama kayak ayam dulu atau telur dulu ya itu kita gak usah jawab tapi ini lebih ke begini portfolio dulu atau salmon dulu atau mungkin lebih tepatnya kita dapat kita bikin portfolio yang bagus dulu baru dapat assignment atau karena assignment yang bagus kita dapat portfolio yang bagus itu kok kok pengalamannya gimana oh kalau kalau soal portfolio saya pikir bukan ayam sama telur sih soalnya portfolio nomor satu saya pikir dulu saya alamin pas lagi saya pengen dapat foto mobil gitu tapi portfolio saya portfolio makanan kan gak mungkin kita dapat foto mobil kan jadi kadang-kadang kita harus ya paling bagus mungkin bikin portfolio-nya dulu ya mungkin dari sana jadi kita bisa menawarkan kan ke kliennya terus klien bisa lihat kualitas kita untuk bikin foto yang jenis yang mereka butuhkan itu seperti apa sih gitu berarti lebih ke mungkin aku tambahin lagi personal project ya gue penting kali ya oh iya iya betul betul personal project jadi fotografer tuh saya pikir harus harus sempat personal project ya saya pikir saya salah satu yang buruk untuk personal project dan untuk promosi jadi saya sendiri sih saya agak menyesal jadi kalau misalnya kayak butuh foto untuk pameran misalnya gitu ya atau ada event apa gitu saya gak punya fotonya karena saya gak pernah bikin personal project yang oke gitu tapi sebaiknya bikin personal project biasanya kan bikin personal project itu biasa kan kayak apa ya kayak makanan buat kreativitas kita ya kalau gak kan kita bosan kan gak lama-lama jenuh ya kita selalu ngikutin klien maunya apa kadang-kadang kan ya gimana juga harus klien ya mereka yang pakai fotonya gitu kan mau kita gak suka mau kita suka pokoknya klien suka gitu kan iya kebanyakan bikin itu kan kita jenuh ya ya kita gak akan ngembang personal project itu perlu buat kita ngembang gitu jadi kalau saya kayak sekarang saya mau pameran gitu saya bingungan pameran apa ya saya gak punya foto soalnya fotonya foto klien saya semua itu salah satu saya pikir saya buruk banget sih kayaknya itu dilema dari semua orang yang mungkin tadinya hobiis beralih ke komersial dan profesional kok jadinya gak pernah lagi mau tret sebagai hobi gitu juga kok ya iya apalagi kayaknya kalau komersial kadang-kadang ada yang ada yang seringnya latar putih itu nanti di edit gitu misalnya kebayang gak setiap hari motret latar putih terus kebayang gak sih di apa bakal sejenuh apa gitu aku terus aku ada ini satu yang aku selalu kepikiran dari dulu nih kan kalau kita foto komersial itu biasanya dua alternatif ya on location atau on studio nah itu biasanya alternatifnya gimana kok kita menentukan kita motret misalnya kita memotret ada modelnya ada propertinya di lokasi di on location atau on studio padahal kan sekarang kita tahu teknologi CGI itu udah makin berkembang kok kayak kita lihat kayak software-software V-ray Lumion itu ngerendernya itu udah mirip banget sama asli nah itu apakah kita masih butuh gak sih sama foto on location gitu kok gimana kok kadang 3D lebih rapi lagi ya bener-bener terlalu rapi ya kok ya mengerikan ya agak mengerikan sih itu tapi saya pikir gimana juga manusia gak akan bisa ngelawan alamnya saya pikirnya tetap sesuatu yang alami yang foto tuh pasti lebih lebih beda gitu gratisnya kok ya iya terus mungkin emang emang kayaknya sekarang PR 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 fotografer ya gimana caranya kita bisa bikin foto yang foto yang sangat-sangat dibuat orang gitu atau dibandingkan image yang dibikin software gitu kan ya jadi kayak sempat kayak kira-kira 7 tahun yang lalu gitu ada software dari Jerman itu yang ya itu ngeklaim jadi ceritanya si software ini tuh bakal menghabiskan semua industri foto produk soalnya jadi ceritanya mobil itu bisa dirender sangat realistik furniture bakal bisa dirender sangat realistik atau produk-produk yang kita mau itu bisa dirender sangat realistik dan fotografer itu yang diperluin cuma cari backgroundnya mereka gabungin jadi satu foto yang bagus keren sih emang softwarenya keren gitu tapi untungnya sampai sekarang saya gak ngeliat dan itu softwarenya gak populer gitu jadi saya oh beruntung masih bisa jadi fotografer kalau software itu beneran kayak lagi pas mereka presentasi wah gawat bener-bener karena lagi tahun itu tuh saya sempat ngobrol tuh makanya jadi fotografer itu fotografer orang aja gak akan bisa dirender katanya terus wah tapi saya fotografer produk gimana dong nasib saya gitu saya pikir gitu karena itu kok yang aku lihat dulu kan kalau kau masih ingat agency The Lube ya punya Pak Samengerho ya tau pasti tau lah aku ya tau lah iya nah itu sendiri saya lihat dulu dia selain ada divisi fotografi juga ada divisi CGI makanya saya bingung ini apa gak saling ngebunuh gitu dia udah kalau dia sudah bisa bikin CGI memang orang masih mau nge-hire dia sebagai fotografer gitu agency-nya gitu itu sih yang saya juga sempat pikirkan kalau ngeliat praktisnya sih kalau ngeliat kalau saya ngeliat praktisnya gitu ya kalau sekarang apa yang terjadi gitu saya pikir justru malah si CGI yang semakin bagus itu dipakai oleh fotografer buat bikin karya dia semakin edan gitu semakin bagus gitu jadi kalau ngeliat kayak fotografer-fotografer komersil yang terkenal banget yang terkenal di Jakarta gitu hasil karya itu bagusnya bagus banget terus kadang mereka ngebuka cara ini jangan cara making ofnya ada berapa digabung CGI dan jadi bagus gitu saya pikir kalau soal teknologi tuh kita kayak kita kayak pilihan ya kayak kita mau kita mau dikalahin gitu misalnya kayak dulu eh sorry misalnya kita mau dikalahin teknologi atau kita bisa pakai teknologinya buat memperkaya kita sendiri gitu misalnya bisa memperbagus kita sendiri gitu saya sempat ngalamin lagi beberapa tahun lalu itu hampir semua klien saya itu yang punya produk masal nah yang punya produk masal kan biasanya mereka bayarnya cukup oke ya karena foto jadi bajarnya kecil banget nih gitu maksudnya untuk untuk mereka bayar foto itu jadi kecil karena mereka jualannya besar gitu nah sempat mereka itu kaget sama saya pikir agak kaget sama tren iklan di media digital sosial media kan Facebook Instagram ya kan nah terus statistik dari Instagram pun 85% orang itu lebih memilih video daripada foto ya kan jadi 2 tahun lalu itu hampir semua klien saya tuh nanyanya kita gak bikin foto lu bisa bikin video gak terus bikin video ya gitu dulu tuh saya agak terlambat buat menghadapi adanya video gitu terus ya begitulah gitu ada teknologi yang kadang-kadang mengejutkan yang datang dan kita gak tahu trennya tiba-tiba datangnya kapan kan gitu jadi salah satunya itu foto dan video gitu mereka semua pengennya bikin video supaya reach-nya banyak di Instagram jadi produk-produk yang masal itu oke video aja deh digerakin minimal foto digerakin supaya orang lebih tertarik untuk lihat gitu reach-nya banyak jadi banyak kliknya gitu ya ceritanya gitu oke dulu saya pikir kalau misalnya saya pikir saya gak belajar video saya lepas kliennya klien itu gak akan balik lagi ke saya kan saya pikir gitu jadi oke saya belajar video deh tapi dengan belajar video ngebut itu saya pikir ilmu foto apa yang saya bisa bikin supaya si video itu sangat foto gitu ada nilai lebih dari sisi fotografisnya yang si klien itu bisa lihat ceritanya gitu jadi ceritanya nah kalau ngeliat pengalaman sampai sekarang sih ya jadi bikinnya ya foto dan video gitu tapi untuk videonya itu saya coba treat pakai lighting photo supaya ada nilai lebih dari fotografinya gitu saya pikir gitu jadi kalau ada CGI sebaiknya gimana caranya sisi CGI itu bisa memperkayak foto kita supaya lebih bagus saya pikir gitu mungkin kalau sekarang trennya kita lebih apa ya kok dituntut serba bisa ya hybrid ya fotografer hybrid ya foto bisa video bisa soalnya alatnya juga kan gampang sekarang kita mau video juga kita tinggal switch aja gitu kan terus kamera yang bisa dua-duanya juga kan malah relatif terjangkau ya biasanya kan kelasnya malah yang tengah yang bisa foto dan video walaupun dua-duanya speknya nanggung gitu tapi bisa tuh gitu switchnya gampang gitu ya sih setuju sih kok ditambah satu lagi mungkin apa ya bisa nulis juga karena sangat gini kok yang mungkin di Jakarta juga trenan bersama ya beberapa case itu kita ketika menghadapi kliennya kita tuh nanti dilagainnya tuh sama blogger sering gak kok menghadapi kayak gitu ah ini sih ini bisa foto bisa sekalian video ya memang sih kita gak bilang kualitasnya gimana gitu tapi tuh tadi fotografer itu sudah mulai dilagakan bukan sama fotografer lagi tapi sama blogger dan youtuber sering pernah gak kok menghadapi hal yang seperti itu jadi harga dibanting gitu kok jadi klien nawarnya itu jadi sekelas blogger gitu harganya pernah gak kok oh sering sih kayak gitu sih pasti ada ya kayaknya emang emang udah itu ombaknya ya ombaknya sekarang saya pikir untuk fotografer nah jadi ceritanya itu ya mungkin share aja disini kali ya mumpung mumpung ada share jadi ceritanya lagi tahun 2014 tuh si kamera face one itu datang ke ada 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 petingginya kamera face one Asia Pasifik datang ke Jakarta mereka ngumpulin ngundang fotografer kan terus mereka kasih presentasi ini trend dunia terus mereka bilang kalau jadi ceritanya ilmuwan-ilmuwan yang membuat sensor di pabrik-pabrik kamera itu sedang ditarik antara satu ke Apple satu ke Google jadi Apple dan Google itu mau merevolusi fotografi masa depan ceritanya gitu jadi terus ya itu jadi mereka bilang kesayangan kita bukan sesama fotografer lagi loh kesayangan kita mungkin yang lain mobile phone dari sana kan mungkin turunannya ya ke blogger pakai mobile phone juga bagus kok gitu kan ya terus itu juga kejadian sama ada orang kerja praktek di saya gitu dia tuh dia sekarang sangat-sangat ahli di Instagram gitu jadi dia banyak ngerjain Instagram dia cerita juga sekarang dia tersaingi oleh orang yang pakai handphone aja jadi ya emang nggak bisa dilawan ya ombaknya ke sana gitu jadi balik lagi ke yang presentasi si Pak Iswan itu dia bilang oke jadi menurut mereka untuk dunia fotografi itu kurvanya itu sekarang tuh apa ya trend dunianya itu nggak boleh jadi orang yang tengah jadi misalnya ada tinggi menengah atau masal gitu ya kita mau jangan pernah jadi yang di tengah gitu jangan pernah kita bekerja di kelas tengah karena tengah itu bakal mati lah gitu mereka bilang gitu trend dunia untuk semua produk itu produk-produk yang nanggung itu bakal habis antara pilihannya antara nari ke atas antara dia semakin tinggi antara dia kelasnya semakin tinggi atau mau sekalian masal sekalian dia jadi banyak gitu jadi sama kayak trend foto gitu kadang dulu dulu mungkin bisa satu foto dibayar sekian puluh juta sekian ratus juta gitu satu foto gitu saya pikir atau kita bisa juga dibayar misalnya oke foto satu hari ya 8 jam ya untuk untuk online store misalnya saya pengen saya pengen foto sebanyak-banyaknya dalam waktu 8 jam kalau kita fotonya cepat kan mungkin dalam sehari kita bisa bisa berapa hampir seribu foto lah dapet ya gitu ya itu jadi dua yang beda ada satu hari kita outputnya satu ada satu hari yang outputnya seribu gitu tapi kan di sana ada beda kualitas kalau sehari satu mungkin kualitasnya harus sangat-sangat-sangat bagus gitu kalau misalnya kita mau masal mungkin kualitasnya oke lah tapi jumlahnya banyak sekali gitu dua-duanya itu nggak ada yang bagus nggak ada yang jelek gitu jadi pilihannya kita gitu yang yang jelek itu kalau kita tetap mengambang gitu jadi saya pikir kalau jadi fotografer itu antara antara kita mau kualitas kita semakin bagus kita semakin hebat gitu kita semakin naik ke kelas niman gitu ya atau kita mau serve di produk yang masal gitu mungkin kayak kayak apa ya itu kayak blog kayak Instagram gitu ya itu kan jumlahnya sangat-sangat banyak mereka nggak perlu resolusi tinggi kok yang penting post tiap hari itu post tiap hari atau misalnya risknya bagus ya kan sama juga kayak fotografer sama blogger followernya juga banyak blogger kan jadi ceritanya kita pilihan nih kita mau main di yang mana gitu nggak ada yang bagus nggak ada yang jelek tapi jangan pernah di tengah gitu saya pikir terus mungkin mirip juga kayak kalau kita lihat tipe kamera lah ya gitu ya saya pikir kayak kamera merek apa ya pen on aja saya pikir mungkin yang laku itu yang tipe tinggi gitu atau tipe yang rendah tipe yang menanggung mungkin nggak laku saya pikir gitu saya pikir gitu sih iya sih setuju sih kok berarti trennya sebenarnya bahkan sejak tadi 2014 berarti 6 tahun lalu itu sudah diramalkan bakal mengarah ke kondisi seperti hari ini kok ya iya terus kan nggak bisa dilawan ya kita nggak bisa ngehack supaya nggak ada blogger gitu kan nggak mungkin benar-benar supaya tidak ada blog nggak mungkin tapi kita bisa pakai blognya supaya buat ngepromot kita gitu idealnya gitu sih saya pikir kalau pusingnya saya sama-sama pusing juga sih kalau soal itu setuju sih karena karena begini kan kondisi mulai dari alat teknik sekarang udah makin gampang kita akses ya alat alat makin banyak alternatif yang lebih murah gitu ya soal teknis juga kita udah banyak bisa dapetin di YouTube jadi sekarang ya Instagram Instagram-Instagramer yang dulunya ketika kita jumpa di lapangan itu mereka masih pakai HP sekarang juga udah mereka pakai mirrorless gitu loh artinya kan kalau kita satu entah dari segi alat cuma setara sama mereka atau dari segi ilmu cuma setara mereka kita pasti bakal tergerus gitu ya kok ya iya iya betul iya betul Andrew berapa ya aduh malu kok tiga dua gak maksudnya maksudnya masuk tua atau muda ya kalau muda generasi muda itu jago-jago loh iya benar-benar generasi muda berarti jago mereka tuh bisa belajar dari YouTube dan langsung jagoan cuma yang di kamar kan kalau saya ngerasa generasi tua ini belajar dari YouTube masih susah ini ada pertanyaan dikit-dikit deh teman-teman soal teknis pakai color checker gak kok itu apa sih yang spider ya spider color checker ada spider apa ya kalau untuk kadang-kadang pakai tapi lebih buat lebih buat tampil keren di depan klien sih iya sih gue juga pengen beli kok worth it gak sih kalau praktisnya sih kalau praktisnya sih pakai itu ya pakai yang buat white balance itu yang grey card lebih gampang kalau color checker soalnya mungkin dia lebih kayak pas ngatur-ngatur dimonitor pas sudah di komputer kan tapi kalau di lapangan kan repot tuh kita gak mungkin kejar untuk ngecek color satu-satu dan kayaknya gak perlu juga ya jadi paling gampang sih pakai grey card jadi seenggaknya white balance kita oke lah gitu white balance kita gampang gitu untuk diatur lagi benar-benar ekspodis pakai gak kok karena kebetulan pakai ekspodis sih grey card karena kemarin mikir ah besar banget ini udah beli ekspodis aja deh oh saya pakai apa ya mereknya lupa ekspodis apa sih mereknya juga lupa ekspodis sih yang namanya ekspodis sih kalau gak salah ya aku pakai itu kalau grey card tuh pakai yang kecil seperti itu saya kecil gampang keselip terus ada satu yang besar yang besar itu dipajang buat nge-impress klien doang sih gak dikasih pakai oh ini kelihatan pro berarti beli aja kok ya beli aja ya gak mahal juga kok ya terus ini nih tadi ngebahas soal monitor sama color profile color science nah pakai monitor apa kok sekarang ini itu yang di belakang ya oh iya saya pakai Eizo kebetulan dikenal ini sama Eizo juga mereka baik sih support banget saya untuk Eizo nya oh ini bisa dibawakan color checker oh ilang ada yang ini kan iya benar tapi ini saya pakai buat nge-impress klien doang jadi biasanya saya pakai ini grey card ini saya pakai Eizo si Eizo nya itu karena Eizo itu saya jadi belajar banyak juga tentang color sih jadi ya ternyata harus dikalibrasi ya terus dari sana juga jadi jadi saya jadi ngerti di kamera kita itu ada settingan kan Adobe RGB atau sRGB gitu kan dari situ jadi oh ternyata harus pakai yang mananya itu jadi tahu kan terus kalau klien kita mau post untuk Instagram doang oh berarti kita ngeditnya di sRGB karena hampir semua device itu sRGB kan kalau kita mau print kita di dimana jadi ceritanya si monitor ini yang mengajari tentang warna mungkin boleh di-share juga kalau tipenya yang dipakai mungkin jadi referensi teman-teman kalau mau nambah nambah alat oh saya pakai saya pakai Eizo CG2730 saya share ya harganya juga sekalian harganya saya nggak hafal soalnya saya dikirim asik tadi saya cek di B&A sekitar 2293 USD ya sekitar kayaknya segitu ya dirupiakan sama masuk sini berapa masuk sini jadi berapa nggak tahu deh karena pasti kena pajak lagi tapi itu asik jadi si monitornya itu jadi ceritanya saya lagi edit nih kadang-kadang dia muncul dialog gitu oh monitornya lagi dipakai tapi dia ngasih tahu oke sebentar lagi saya bakal eh kalau kita udah nggak pakai dia bakal otomatis kalibrasi gitu jadi begitu dia ngedetek oh kita lagi istirahat nih kita lagi ngedit si kamera itu ngekalibrasi sendiri jadi pas kita datang itu dia udah ngasih result oke semuanya udah dibalikin ke netral jadi si monitor ini tuh bisa ngekalibrasi sendiri jadi kita nggak perlu beli lagi ya kalau mau lebih dalam ya lebih detail mungkin kita masih perlu beli alat buat ngeceknya lagi spider ya kok ya nggak perlu pakai spider lagi ya iya atau X-ray atau apa ya gitu ya kalau yang pengennya praktis kayak saya gitu saya pikir oh udah oke kok si monitor ini udah sangat oke jadi pas saya print juga tes printnya paling sekali itu biasanya udah langsung cukup mirip apa yang saya mau jadi yaudah kebanyakan sejak pakai monitor itu tes printnya jadi sedikit sekali gitu oke itu cukup nih ini ya oke aku jadi tertarik nih sama itu yang di kiri itu phase one-nya kok boleh jelasin nggak tuh kok kenapa memilih phase one gitu kan masih banyak tuh medium formal yang lain ada hazel blade juga kan hazel blade apa ya cerita oke kalau dari saya ceritanya nggak teknis ya jadi dulu dulu beli phase one itu supaya kelihatan keren aja jadi ceritanya ceritanya ada ada klien saya di Bandung ceritanya gitu dulu dia ketemu oke minta proposal harga ya dia bilang gitu oke saya kasih harga setelah saya ngasih proposal harga dia nanya kamera kamu apa ya dia bilang gitu kamera lagi itu saya pakai D200 saya ingat pakai D200 Nikon ya Nikon D200 dia bilang gitu terus hah D200 saya di rumah punya D2X dia bilang gitu kalau kamera kamu cuma D200 kenapa nggak sih harga saya mahal-mahal banget dia bilang gitu diskon ya dia bilang gitu terus hah ya nggak bisa lah masa gitu ya gitu kan terus dia bilang oke gini deh diskon kamu nggak usah bawa kamera deh pakai kamera saya ya pas motret gitu terus begitu akhirnya jadilah gitu ada diskon sedikit oke supaya proyeknya jalankan ya pas datang ke tempat dia kamera saya dan lampu nggak boleh dipakai harus pakai alatnya dia nah dari situ ya itu ah siang gitu kan ya untuk 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 lagi itu saya jadi saya punya D200 saya nggak mungkin banget gitu dulu saya pikir D200 aja buat buat balik modalnya dulu saya kayak nggak balik-balik modal gitu sampai jelek banget sampai akhirnya yang mau beli D200 bekas aja sampai katanya di kilo aja karena saking jelek kameranya nah terus udah gitu saya dapet dapet pitch project cukup gede di di Jakarta dia nanya gitu kameranya apa saya langsung bilang Hasselblad gitu saya bilang gitu Hasselblad untung dia nggak nanya tipe karena saya nggak tahu tipe apa gitu oh Hasselblad ya ada Hasselblad ya ada ada saya bilang gitu terus udah gitu saya langsung ngecek tempat rental oke saya mau rental yang ini gitu untuk project jadi saya masukin harga dengan ceritanya Hasselblad yang rental gitu terus dari situ saya mungkin ada ada sesuatunya yang ada kadang-kadang faktor alat juga kalau kita foto ya kadang-kadang tuh klien juga ngeliat sih ada beberapa yang mereka lumayan concern gitu kualitas apa yang kita bisa kasih buat mereka kan jadi dari situ saya rental saya rental terus medium format gitu lagi itu sih saya selalu mintanya tuh digital bagnya lift terus bodinya lagi tuh berapa kali pake Hasselblad gitu nah terus sampai waktu saya ngerasa kalau kalau motret pake kamera rental ya itu ngerasa saya gak kenal sama kameranya gitu gak nyaman gitu pakenya gitu kan ya kadang-kadang kamera tuh kayak kalau kita pendekar silat sih itu kayak pendang andalannya kita ya gitu ya jadi kalau rental kan kayak kayak gak nyambung lah gitu jadi saya pikir ah saya harus punya nih walaupun gak tau saya caranya gimana ceritanya gitu jadi akhirnya saya memutusin gimana caranya saya pokoknya mau beli dia aja deh gitu medium format pertama saya gitu nah kebetulan lagi itu ada promo ada promo ada promo ada promo phase one plus saya mau pindah dari Bandung ke Jakarta nah kan pindah saya pikir kalau kita pindah kota kan kadang-kadang istilahnya bakar kapal deh gitu supaya kita gak ada kepikiran untuk balik lagi kan jadi ceritanya mertua saya ngasih saya rumah rumahnya saya jual uangnya saya pakai buat beli kamera phase one pertama saya mertua saya sampai galeng-galeng kepala dasar luar biasa luar biasa pengorbanannya oke saya pikir oke lah saya belilah pokoknya saya pertama saya pikir itu bakal jadi komitmen saya buat usaha jadi fotografer jadi fotografer atau hancur sekalian lah gitu ya saya pikir dulu gitu lah ya rada gebleknya tuh oke jadi ya gitulah gitu tapi ya itu dari awalnya itu beli kamera itu buat supaya kelihatan keren di depan klien lah gitu sama supaya saya bisa ngambil proyeknya gitu jadi setelah itu sih untungnya ternyata si phase one ini dulu saya dapet dia bisa break apa ya bisa balik modal aja lebih cepet malah dari kamera saya yang lama gitu jadi dulu saya inget beli D70 itu untuk balik modal itu dua tahun berapa gitu saya lama banget gitu kalau phase one ini belum setahun dia udah balik modal juga gitu ya mungkin ada motivasi karena kepepetnya jadi ada pertanyaan kan motivasi awal terjun dunia fotograsi kayaknya power paling bagus tuh kalau kita kepepetnya kalau kita di kondisi nggak nyaman atau kondisi survival ya kita kan bakal keluar apapun gitu ceritanya gitu sih yang beli yang mahal malah lebih cepat balik modal kok ya mungkin proyeknya menarik sih karena menarik sih karena kan aku lihat beberapa fotografer itu malah banyak yang karena sudah kena persaingan harga ngedowngrade alat lah ya mungkin saya juga nggak berani bilang ngedown atau gimana gitu tapi ya itu tadi dulu saya banyak lihat yang pakai medium format kayak orang wedding pun banyak pakai medium format dulu saya lihat beberapa berada besar kalau sekarang malah karena full frame-full frame juga sudah makin bagus ya sensornya kayak Sony dan emerisnya sudah mulai mendekati medium format ya walaupun belum on par lah gitu kayak gini kalau kemarin aku ngelihat kayak Sam Nugroho sendiri tuh dia sekarang mostly dia pakai D800E terus aku nanya Pak Sam Pak Sam dulunya pakai saya lupa dulu pakai Sates ya sama yang panoramical itu yang medium format panoramik itu kenapa Pak Sam malah downgrade ke D800E dia cuma juga gini karena itu berfungsi untuk saya gitu aja mungkin emang kamera tuh kadang-kadang kita harus nyaman kan pakainya ya bener gak sih kamera tuh kadang harus nyaman terus sekarang sih kualitasnya juga bagus-bagus sekali kan keren-keren banget gitu tapi kayak apa ya tetapi ya tiap kamera kan ada speknya tapi si spek itu tapi si spek itu tuh biasa baru bagus kalau yang pakainya juga bisa manfaatin bener gak sih misalnya kita beli beli kamera mahal banget gitu tapi kita gak pakai gak pakai gitu atau kita beli smartphone deh yang paling canggih tapi kita pakai cuman buat telepon sama WA atau SMS malah gitu kita gak kepakai gitu ya mungkin kamera juga sama sih emang ada tertentu gitu cuman kalau saya pribadi saya pikir dulu tuh saya sempat bikin dua lah gitu ceritanya proyek yang kurang nilainya lebih rendah saya pakai Nikon dulu saya gitu untuk yang tinggi akhirnya saya pakai Reiswanda gitu tapi tuh yang terjadi itu semuanya selalu tertarik kayak yang lebih murah karena klien tuh pasti semuanya budget twice kan kebanyakan gitu mana ada yang ya jarang lah gitu ada satu atau dua tapi ada juga yang kemurahan mahalin dikit lah atau misalnya saya gak bilang mahal aja deh kan istimewa tuh jarang gitu kebanyakan tuh jadi selalu tertarik kayak Nikon terus saya pikir kamera saya kok gak jadi gak dipakai-pakai ya gitu karena kalau ada dua gitu jadi saya pikir oke kadang kita motret motret buat klien tapi hasil fotonya kan bisa dipakai buat portfolio kita sendiri ya gitu jadi saya pikir gak ada ruginya juga tuh untuk misalnya kita selalu foto pakai si kamera yang lebih oke gitu supaya efeknya ke portfolio kita juga lebih bagus gitu gitu sih saya pikir gitu berarti mungkin di satu sisi personal preference juga Eko ya ya tapi kadang kan tetap harus ngeliat sisi teknisnya ya dealernya ada atau gak servisnya gampang atau gak kalau rusak gimana gitu ya masih face one ini kalau rusak kameranya dia kasih kamera ganti untuk kita bisa tetap foto kan gitu jadi enak juga gitu terus kapanpun ada masalah kita bisa telepon jadi dulu tuh pernah jalan-jalan saya jalan-jalan kameranya saya pengen bawa nih gitu pas satu jepret keluar dari tas kameranya rusak ngejam gitu kameranya ngejam dan gak tau kenapa saya langsung telepon gitu saya langsung telepon kebetulan lagi di luar gitu telepon nanya ke orang teknis di Jakarta nanya ke Prima orang Prima itu langsung ngontak dealer yang di lagi itu ke Jepang langsung ngontak dealer Jepang saya langsung bisa drop kamera saya di Jepang untuk servis dan saya dipinjemin kamera gantinya untuk selama saya disana untuk tetap foto-foto gitu jadi servisnya oke sih jadi oke banget sih saya pikir after salesnya juga terjamin untuk workflow soal profesional ya Ko ya kadang harus gitu ya kadang kan ada sisi itunya yang harus kita ini jangan-jangan setelah kita beli eh jadi malah ngerepotin aja gitu kan iya mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi nah berarti gini kok sistem yang kau pakai apakah selain phase one ada lagi atau saat ini eksklusifly dengan phase one doang gitu saya pakai Sony saya pakai Sony juga sih saya pakai Sony untuk video si Sony-nya saya senang pakai Zeiss Batis karena autofocus saya pikir mata saya kurang oke buat manual fokus jadi ada ada Zeiss tapi autofocus wah ada Sony jadinya berarti mostly dua itu ya Ko ya iya tapi saya masih suka Nikon sih saya masih senang gitu first love ya Ko ya iya sih kalau namanya udah first love pasti banyak kenangannya gitu udah berapa lama Ko pengguna phase one oh 9 tahun lah ya kira-kira 9 tahun jadi ngalaminnya ngalaminnya ngalamin tiga kali upgrade digital bag jadi pertama pakai 40 mega terus pakai 80 mega sekarang 100 mega gitu jadi sekarang itu terus kameranya tuh sempat lagi awal-awal phase one-nya kan pakai yang bentuk Mamiya itu Mamiya R Mamiya 645 Mamiya 645 AF kalau nggak salah 645 terus kan di phase one jadi 645 DF sempat pakai itu terus sekarang kan udah XF nah terus yang si XF ini tuh si kameranya itu jadi sama dia dibikin kayak apa ya dibikin kayak kameranya tuh bisa belajar gitu jadi kadang-kadang ada ada beberapa lama sekali mereka keluar firmware update yang fitur kameranya tuh nambah jadi kameranya makin pintar makin pintar makin pintar makin pintar gitu jadi kita nggak usah ganti bodinya gitu serasa update ya Ko ya serasa update terus tapi nggak usah belik ya gitu ya Ko ya jadi dia bikin kameranya tuh selalu dikembangin makin lama makin pintar gitu ceritanya gitu jadi ya sampai saat ini sih si alat-alat ini masih seru gitu ceritanya gitu kalau yang kalau soal resolusi nih Ko menurut Koko sendiri sebenarnya optimalnya itu di resolusi berapa megapiksel sih karena kalau yang saya lihat Ko pake yang 100 megapiksel ya ya mungkin untuk most of us itu overkill ya 100 megapiksel ya Ko Ko gimana kalau untuk zaman sekarang ya kira-kira berapa megapiksel sih yang ya kurang lebih bisa dibilang cukup lah gitu Ko sebetulnya sih kayak 6 mega 8 mega gitu juga kan kalau dicetak masih oke ya udah oke gitu jadi emang dipikirin sih megapiksel tuh kalau saya pikir megapiksel tuh lebih kayak bonus ya kayak yang bedanya bedanya si medium sama full frame saya pikir bukan bukan karena megapikselnya tapi karena definisi gambarnya sih yang beda definisi garisnya clarity-nya terus cara dia nyimpen warnanya gitu kayaknya itu lebih lebih ngebedain gitu kalau megapiksel kan kalau kayak sekarang juga HP kan keluar yang 108 megapiksel Xiaomi ya Xiaomi 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 kalau gak salah Oppo gitu ya Xiaomi juga Xiaomi juga terus dulu lagi jamannya dulu jamannya Sony masih 36 mega kan ada yang apa Nokia ya 48 mega gitu jadi kayaknya megapiksel sih kayaknya gak terlalu gak terlalu relevan lah ya itu bonus doang gitu mungkin bonus buat pencrop atau bonus buat ya cuman karena megapikselnya besar si informasinya banyak kan kita jadi lebih lebih banyak data yang bisa kita olah gitu nanti sekitar 20-an juga sebenarnya udah cukup ya kalau 20-30 ya kita bilang 20-an juga udah oke banget kan 20-an juga udah oke banget tapi pake raw ya pasti pake raw saya juga suka pake raw raw jipeng oke deh mungkin ini karena gak ada lagi pertanyaan teman-teman kita masuk ke sesi dor pres nih mungkin gimana bang petrus oke bang erik gini kita ada sedikit hadiah dari telekomsel dan dari medan camp medan camp itu toko kamera ada merchandise dari mereka jadi bang erik kita mintain dua pertanyaan ini kasih dua pertanyaan ini satu dulu nanti baru satu kasih pertanyaan nanti mereka jawab di chat jadi nanti chatnya kalau pertanyaannya sama kita ambil yang pertama jawab sebagai pemenangnya kira-kira yang agak sulit juga gak apa-apa yang susah kok karena aku dari Andrew tadi gak jawab soalnya oke siapkan jarinya di ini di keyboard apa ya di keyboard anda gitu oke seandainya kita mau kita cari pertanyaan yang jawabannya paling menarik yang kreatif improvisasi ini menarik kita cari yang paling menarik yang kreatif jadi lupa bawa tripod ya 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 ayo biasanya kencang ini lambat biasanya belum selesai pertanyaan udah pada jawab ya jadi cepetnya belum kelas 761 cepet banget ayo ko udah ada yang bener belum ko Pak Imam udah masuk bos-bos udah masuk ini lucu nih ini lucu nih pinjem tripod ini lucu ini lucu-lucu nih jawabannya yang ini bagus nih yang pinjem tripod nih ini 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 keren yang mana yang menarik yang menarik jawaban dari Kadir ya iya karena ini jawabannya relatif kita sesuaikan dengan seleranya ini ya seleranya kita close yang pertama kita masuk yang kedua pertanyaan kedua silahkan silahkan pertanyaan kedua apa ya apa ya ini agak susah kok apa hal terpenting yang harus kita siapkan sebelum motret apa hal yang terpenting yang dipersiapkan sebelum motret yang harus kita persiapkan sebelum motret iya wah kenceng nih oh kenceng ya ini yang unik lagi nih ini kita cari yang lucu apa ya Drew yang mana yang lucu ya Andrew aja deh kok kok yang milih lah kok yang milih atau Pak Petrus nih Pak Petrus cari Pak Petrus yang lucu Eko mana kita cari yang beda kita cari yang beda itu kaget udah kasur masker itu lucu oh ada yang sama ada yang sama ada yang sama wih banyak nih banyak nih yang lucu mana ya Andrew terus yang mana yang lucu nih kok air yang milih langsung stop kan jadi kita stop dulu ya silahkan milih Pak Petrus yang mana nih kamera mirip kita coret ya kamera coret yang jauh kamera kita coret deh mirip-mirip yang ada alat pendukung coret deh yang mana ya masker juga lucu kalau sebelum apa apa pertandingan harus dipersiapkan ada loh jawaban makan dulu bagus oh iya yang makan dulu deh yang makan dulu deh hari santoso bener 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 agak bentar ya ya jawabannya santai gak teknis oke yang kedua hari nanti hubungi nomor telepon yang saya sudah sampaikan disitu ya apa dulu close dulu close statement dulu gimana oh oke oke mungkin sampai disini dulu terima kasih kok eric ya sama teman-teman yang sudah bergabung hari ini oh iya kok ada pertanyaannya ada out of the box nih kok boleh kok iya boleh pakai shampoo apa kok rambutnya bagus loh ini gak serah mas pakai shampoo apa kok dari tadi pengenanya itu masa sih oh ini pakai ini di settingan ini ya ada bisa apa di settingan zoom tuh ada bisa apa enhance enhance ourself ya atau enhance picture ya mungkin gara-gara app oke deh yaudah terima kasih atas aku semua tukang syukur gue kira-an emang beneran nih udah panjang banget deh oke Andrew lu bikin rambut kayak gitu juga lah iya gak bisa soalnya makanya gue nanya ini pakai shampoo apa gue gitu makanya gue pakai topi terus susah tapi coba lihat ya yang hadir ya profile picture yang bapak-bapak ya berapa banyak yang yang rambutnya pendek coba kayaknya lebih banyak daripada yang gondrong jadi fotografer harus stand out gondrong brewokan gitu ya pertama supaya berkarakter gondrong oke teman-teman Bang Erick makasih ya Bang Andrew juga makasih ya makasih atas ininya semoga teman-teman bermanfaat dan lagi stay at home supaya dapat ide yang kreatif setelah kita dengar dan kita simak tadi ini benar-benar bermanfaat buat kita semua kita dapat narasumber yang bervariasi apa yang mereka sampaikan dan memang sumber inspirasi buat teman-teman kita semua yang ada disini besok besok kita tetap ada di jam 4 besok kita akan dibawa keliling Papua jadi Om Irfak yang akan membawakan motret di Wamena ini ada lembah baliem dan lain-lain jadi ini asli orang Papua yang membawakan apa fotografi tentang Papua jadi jangan sampai lupa besok jam 4 sama jadi nanti pelajarnya akan saya luncurkan sebentar lagi jadi terima kasih teman-teman semoga kita tetap sehat stay at home dan Tuhan memberkati kita semua dan bagi yang akan menjalankan ibadah puasanya selamat berbuka puasa nanti sebentar lagi mungkin Indonesia Timur udah yang Barat nanti sebentar lagi jadi terima kasih semuanya sekali lagi Bang Eri terima kasih ya terima kasih selamat some semuanya sampai ketemu ini saya buka apa namanya chatnya saya buka pandurnya silahkan kalau mau cakap-cakap cek 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 Andrew kau remukah cuma kau yang bertanya Andrew kau telat kau masuk samot baru salah saya ku kerja mau Kalau udah ada kawan Kalau udah ada kawan Kalau udah ada kawan Kau ngepak badakal Lima Kau Gimana ini Oke Mod 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 Iya Masuk Namun ajak Bang Erick Balik Bawa ketoba Bawa ketoba Bawa ketoba Erick datang ke tempat saya Bang Saya Lagi buat ini Lagi buat bot Lagi buat kapal Datanglah ke tempat saya Nanti kita Saya ajak Lutren Oh ayo Mau Ini Penguasanya Penguasanya Danau Toba Bang Erick Yang sama Keren ya Ini penunggu Danau Toba Bukan ini Bang Irva ya Oh iya Bang Irva Bang Irva Benar Bang Irva Apa mod Apamu udah siap Kapalku udah Kapalmu udah siap Sudah Sudah Kapan sudah siap Tinggal Tinggal ini Tinggal interior Interiornya Sudah selesai Cuma ini Masih Masih Finishing ya Kapan selesai Kapan selesai Mwad Sebenarnya kan Harusnya kan Bulan 4 ini Kita opening Oh iya ya Karena Karena ini Corona Semua gagal Jadi kita Daripada Apalagi bisnis Hospitality kan Total Loss Malahan Untuk Karyawan kita Udah Nombok Nombok besar Jadi Daripada Kita Kerugianya Cukup besar lagi Mendingan kita Kita itu lagi Kita cancel Untuk Openingnya Jadi kami Sementara Untuk Gardening Sekarang Membuat Gardening Kalau untuk Hotel Udah selesai Apa yang bisa dibantu Maud Kau langsung 40 juta Kau minta Andruan Gak ada ya Itu Kok Eric Itu harga segitu Gak aku Kok Eric Ini si Andru ini Banyak cakep Ini sebenarnya Kemarin Saya minta Dia motret Tempat kita Dia minta 40 juta Tawar Gak mau Dia turun Mau dia cuma Cuma Uang 35 juta Bang Udah selesai Kamarnya Kamar udah selesai Kamar Saya sama Anya udah disini Anjir Anya Posisinya dimana Lokasi hotelnya Di Bali Lu tau gak Pizza Andaliman Masuk dari pizza Masuk 50 meter Kedalam Oh Dari Studio nya Bang Apa itu Masuk dari situ Itu studio kan Sudah saya yang pegang Sekarang Toba ada Semua Sudah saya yang pegang Nah Kita buat ini Sekarang di belakang Nah Kalau kawan-kawan Mau datang ke Toba Ya Mumpung kita Lagi Ini Lagi free Datang aja Jadi Tapi selesai Corona Bukan masalah Kesananya Transport gak ada Banyak kali Banyak kali ya Pak Banyak kali ya Pak Nru Transbok Gak ada Pesawat aja Ada kesini Gimana sih kamu Apa pesawat Ada pesawat Tutup Udah lah Jangan malu kali Jangan parbada kali Nampak kali Orang Medan Kau pun Bising kali Malu kita Tadi aku udah Jaim-jaim Kau buat Kau maklum ya Kalau udah selesai sesi Andrew Gak usah tahan-tahan Jaimmu itu Gak bisa Dari wajahmu itu Udah wajah apa itu Udah wajah Kayak gitu Anak Medan Mau kamu di Bali Di Tanjung Benua Udah gak Udah darahmu Seperti itu Udah lah Saya pamit dulu ya Oke Oke Thank you Eric jadi ngatahan Jadi keluar Gak apa-apa Laku Eric gini Orang-orang Oke teman-teman Kita tutup dulu Sampai ketemu Di Papua ya Oke Terima kasih semuanya